Metuair di bayangan Bukit Jelit 22. Beramadaru sendiri semula memang tidak menaruh perhatian terhadap saudara sepupunya itu. Tetapi karena ia selalu datang atas nasihat gurunya, maka lambat laun, anak muda itu menganggap bahwa saudara sepupunya itu memang seorang gadis yang cantik. Tetapi lebih daripada itu, maka gadis itu merupakan satu-satunya anak pangeran Senawasasa yang akan mewarisi semua kekayaan ayahnya, termasuk yang masih tersembunyi. Angger Bramadaru akan mendapatkan kedua-duanya. Seorang puteri dan pusaka serta harta benda itu berkata Ki Ajaru Rahasniti kemudian, Jika kelak Angger Bramadaru ingin mempunyai istri yang lain lagi, maka itu bukan satu soal yang sulit apabila segalanya memang sudah dikuasai. Bukankah tidak aneh jika seseorang memiliki lebih dari seorang istri? Pangeran Gajah Nata mengangguk-angguk. Ia mengerti jalan pikiran dan keinginan Ki Ajaru Rahasniti. Dan agaknya pangeran Gajah Nata itu pun sama sekali tidak berkeberatan jika anaknya berbuat demikian. Bahkan pangeran Gajah Nata pun telah memikirkan akibat yang dapat terjadi kemudian. Pangeran berkata Ki Ajaru, dalam hubungan ini, seandainya kelak terjadi perselisehan antara pangeran dengan pangeran Senawasasa karena soal warisan itu dan penggunaannya, maka pangeran tidak usah cemas, anggar Brahmadaru telah memiliki segala macam ilmu yang akan dapat melindungi dirinya. Perselisihan yang demikian tentu akan dianggap sebagai perselisihan keluarga, sehingga tidak akan banyak pihak yang mencampurinya. Bahkan seandainya ada juga orang yang terlibat, maka pangeran sendiri dan sudah barang tentu, aku, gurunya akan terlibat pula ke dalamnya. Tetapi tidak mustahil bahwa warisan itu baru akan diberikan setelah pangeran Senawasasa mendekati hari akhirnya berkata pangeran Gajah Nata. Memang mungkin pangeran, tetapi rahasianya tentu sudah diungkapkan sebelumnya. Jawab Ki Ajarwo Rahasniti, jika tidak demikian maka akan dapat terjadi, bahwa pangeran Senawasasa tidak akan mempunyai kesempatan untuk mewariskan pusaka dan harta benda itu jika maut memanggilnya tiba-tiba. Pangeran Gajah Nata mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Ajarwo Rahasniti berkata selanjutnya, dalam pada itu, jika rahasia itu sudah terungkap dan pangeran Senawasasa masih saja berumur panjang, maka dapat diusahakan memperpendek umur pangeran itu dengan banyak kera. Pangeran Gajah Nata tidak menjawab. Tetapi di dalam angan-angannya tengah bermain rencana yang disebut oleh Ki Ajarwo Rahasniti. Nampaknya usaha itu memang akan dapat berhasil jika Brahmadaru berhasil. Karena itu, maka pangeran Gajah Nata pun bertanya kepada anaknya, Brahmadaru, sebagian besar dari rencana ini tergantung kepadamu. Kau memiliki modal yang dapat kau pergunakan untuk memikat hati gadis itu. Hi, apakah kau tahu nama gadis itu? Tentu ayahanda jawab Brahmadaru, tetapi yang aku kenal hanyalah nama panggilannya. Raden Ajeng Ceplik. Ceplik ulang pangeran Gajah Nata. Nama panggilan. Aku tidak pernah bertanya namanya yang sesungguhnya. Sejak anak-anak aku memanggilnya di Ajeng Ceplik. Kemudian untuk beberapa tahun kami jarang sekali bertemu. Ketika kesempatan untuk berkunjung ke rumahnya terbuka, pada saat pamanda pangeran Senawa sesat tidak ada, aku masih saja memanggilnya di Ajeng Ceplik. Dan gadis itu pun tidak menolaknya jawab Brahmadaru. Justru satu panggilan yang akrab potong Ki Ajarwo Rahasniti. Brahmadaru tidak menjawab. Tetapi kepalanya justru telah menunduk. Memang ada semacam benturan yang terjadi di hati Brahmadaru. Ia memang menganggap bahwa putri pangeran Senawa sesat itu adalah seorang putri yang cantik. Tetapi ia masih belum dapat menilai perasaannya yang paling dalam terhadap gadis itu. Meskipun demikian, maka ia harus mulai berusaha mengikat hati gadis itu untuk satu kepentingan yang lain. Pusaka dan harta benda yang tidak ternilai harganya, yang menurut gurunya, tidak akan pernah diserahkan kepada Kang Jeng Sultan di Demak. Hanya orang gila sajalah yang akan melepaskan pusaka dan harta benda yang sekian banyaknya berkata gurunya ketika ia mulai menyusun rencananya dengan penuh kepercayaan bahwa pangeran Senawa sesat pasti akan dapat dibebaskan dari tangan penculik-penculiknya oleh prajurit Demak. Sementara itu Sultan Demak tidak akan mendapat bukti atau saksi yang dapat menjadi alasan untuk memaksa pangeran Senawa sesat mengatakan sesuatu tentang pusaka dan harta benda itu. Jika pangeran itu pugu sikapnya dan menyatakan bahwa ia tidak tahu menahu tentang pusaka dan harta benda itu, maka ia tentu akan luput dari segala tuntutan. Atas dasar pikiran itulah, maka segala rencana telah disusun. Bahkan Kiajar itu pun berkata pula, jika kemudian ada yang mengatakan bahwa pusaka dan harta benda itu sudah kembali ke Demak, maka berita itu tentu satu cerita yang disebar luaskan oleh pangeran Senawa sesat sendiri untuk menghindari usaha-usaha untuk merebutnya. Demikianlah, maka pangeran Gajahnata meletakkan harapannya kepada Brahmadaru. Karena menurut pangeran Gajahnata, segalanya itu sebenarnya untuk kepentingan Brahmadaru sendiri di kemudian hari. Segalanya terserah kepada usahamu Brahmadaru. Aku percaya bahwa kau akan dapat melakukannya dengan baik bagi hari depanmu sendiri. Jika kau mengalami kesulitan-kesulitan, maka biarlah gurumu memberikan petunjuk-petunjuk bagimu. Bahkan jika terpaksa kau menghadapi hambatan yang harus dipecahkan dengan kekerasan, maka kau akan dapat mengatakannya kepada gurumu dan kepada kupesan pangeran Gajahnata kemudian. Brahmadaru tidak dapat ingkar. Pusaka dan harta benda itu memang sangat menarik. Apalagi apabila ia berhasil mengarahkan perasaannya sendiri untuk tertarik kepada gadis yang dikenal nama panggilannya Raden Ajeng Cepelik itu. Dalam pada itu, pangeran Sanawasesa dan tamu-tamunya telah berada di Istana Kapangranan. Putri pangeran Sanawasesa yang melihat ayahandanya benar-benar datang sebagaimana sudah didengarnya bahwa ayahandanya berada di Istana Demak, tidak dapat menahan tangisnya. Sambil memeluk ayahandanya, maka air matanya mengalir tanpa dapat ditahankannya lagi betapapun ia berusaha, karena bersama ayahandanya telah datang pula beberapa orang menyertainya. Sudahlah nger suara ayahandanya bernada dalam Marilah. Hari ini kita mendapatkan beberapa orang tamu. Mereka adalah kawan-kawan ayahanda yang telah ikut serta menyelamatkan ayahanda. Putri itu mengusap matanya. Tetapi isak tangisnya masih saja tertahan-tahan di kerongkongan. Kita akan menerima tamu-tamu kita dengan baik. Kau harus menyediakan tempat untuk beristirahat di gandok serta menyediakan jamuan bagi mereka. Ayahanda telah minta agar tamu-tamu kita itu bermalam barang dua-tiga hari di rumah ini. Putri itu mengangguk-angguk. Dilepaskannya ayahandanya. Dengan tidak sengaja putri itu menebarkan pandangan matanya, menatap tamu ayahandanya seorang demi seorang. Ketika terpandang olehnya Rahu dan Jeliteng, maka hati putri itu menjadi berdebar-debar. Ia merasa pernah melihat wajah-wajah itu. Juga wajah semi yang ikut pula bersama ayahandanya. Tetapi ayahandanya telah mengetahui peristiwa yang terjadi di rumahnya sepeninggalnya. Ia pernah mendengar hal itu diceritakan kepadanya. Karena itu, ketika ia melihat sikap dan pandangan mata putrinya, maka katanya, kau tentu pernah mengenal mereka. Mereka adalah orang-orang yang pernah datang ke rumah kita. Wajah putri itu menjadi tegang. Namun ayahandanya melanjutkan. Mereka adalah orang-orang yang telah ikut mengambilku dari rumah ini. Tetapi mereka pula yang ikut menolong aku. Bahkan bukankah ada di antara mereka yang telah menyelamatkanmu dari tangan-tangan orang yang gila itu. Putri itu menarik nafas dalam-dalam. Ia teringat semuanya. Namun dengan demikian, terasa seluruh kulitnya meremang. Jika saat itu benar-benar jatuh ke tangan orang-orang sanggar gading yang gila itu, maka nasibnya akan lebih buruk dari ayahandanya. Demikianlah, maka Raden Ajeng Ceplik itu pun kemudian telah mengatur segala sesuatunya untuk menerima tamu-tamu ayahandanya. Para pelayan pun ikut menjadi sibuk pula. Ada yang membersihkan gandok istana itu dan ada pula yang sibuk di dapur untuk menyiapkan jamuan. Ternyata bahwa kehadiran Pangeran Senawa sesara-sara sanya telah membuat istana itu terbangun kembali. Meskipun para abdi dengan setia menunggui istana itu serta putri Pangeran Senawa sesara yang tidak mau meninggalkan istana untuk tinggal di tempat keluarga dan saudara-saudara ayahandanya, serta para pengawal yang patuh menjalankan kewajiban mereka meskipun Pangeran Senawa sesara tidak ada di istana, rasa-rasanya istana itu bagaikan teridur. Untunglah bahwa saudara-saudara Pangeran Senawa sesara memperhatikan keadaan istana itu, sehingga satu-dua di antara mereka sering datang berkunjung ke rumah itu untuk menengok Raden Ajeng Ceplik. Namun pada hari itu, kepangeranan itu menjadi ramai. Suasana yang gembira telah meliputi seisi istana. Putri Pangeran Senawa sesara itu pun nampak gembira sekali. Kerinduannya kepada ayahnya hampir tidak tertanggungkan. Dan kini, tiba-tiba ayahandanya telah kembali dengan selamat. Tetapi di antara para tamu, Endang Serini merasa jantungnya berdenyut semakin cepat. Ia merasa kecil untuk berada di antara keluarga istana itu. Apalagi setelah ia melihat wajah Putri Pangeran Senawa sesara yang cantik tetapi burung. Gadis itu sudah tidak beribu lagi. Kemudian untuk beberapa lamanya, ayahandanya telah direnggut oleh tangan-tangan yang kasar. Ia telah menemukan ayahandanya kembali berkata Endang Serini di dalam hatinya, Apakah aku akan merampasnya sekali lagi? Apakah kehadiranku di sini tidak akan merusakkan hati gadis yang cantik dan burung itu? Pertanyaan itu tidak dapat dijawabnya sendiri. Tetapi Endang Serini tidak dapat menanyakan hal itu kepada Darwardi. Jika ia berbuat demikian, Darwardilah yang akan dapat tersinggung pula karenanya. Untuk beberapa saat, ibu Darwardi itu pun masih saja menahan hatinya. Ia sama sekali tidak mengatakannya kepada siapapun juga. Sementara itu, kegembiraan benar-benar telah menyelimuti istana itu. Bukan saja putri Pangeran Senawasusa, tetapi Pangeran Senawasusa itu sendiri merasa dirinya terlalu bergembira. Ia telah berada di lingkungan keluarganya. Bukan saja Raden Ajeng Cepelik yang akan memanggilnya ayahanda, tetapi seorang anak laki-laki telah menyertainya pula. Meskipun ada semacam keraguan-keraguan untuk menyampaikan hal itu kepada putrinya. Selain kegembiraan itu, maka Pangeran Senawasusa pun merasa dirinya akan menemukan hidup yang tenang dalam lingkungan keluarganya, justru karena ia sudah berterus terang tentang harta benda dan pusaka yang telah menjadi sasaran perburuan yang tidak henti-hentinya kepada Kang Jeng Sultan. Apalagi setelah ia menerima pernyataan dari Kang Jeng Sultan, bahwa kesalahan itu telah dimaafkan. Namun dalam pada itu, ketika kemudian malam turun dan suasana kepangeranan itu menjadi hening, maka mulailah Pangeran Senawasusa merenungi dirinya sendiri. Ia masih saja diliputi oleh keraguan-keraguan untuk mengatakan kepada anak gadisnya, bahwa di antara para tamunya itu terdapat dua orang yang mempunyai kedudukan yang berbeda dari tamu-tamunya yang lain. Keduanya adalah Endang Serini dan anak laki-lakinya. Dalam kebimbangan itu, hampir di luar sadarnya, Pangeran Senawasusa telah berada di pendapa justru pada saat orang-orang lain tertidur nyenyak. Bukan saja karena kelelahan, tetapi karena mereka merasa tidak lagi dibelit oleh persoalan yang dapat membuat mereka menjadi gelisah. Tetapi sementara itu, terdengar dasir kaki seseorang di halaman. Bukan penjaga yang ada di regol. Tetapi dekat di bawah tangga pendapa itu. Ketika Pangeran Senawasusa berpaling, dilihatnya seorang perempuan berdiri termangu-mangu. Endang Serini. Oh dasis Pangeran Senawasusa, kemarilah. Duduklah di sini. Tetapi Endang Serini menggeleng. Jawabnya, apakah aku pantas duduk bersama Pangeran di pendapa yang besar ini? Pangeran Senawasusa lah yang, kemudian bangkit dan turun mendekati Endang Serini. Dengan lembut ia berkata, Siapapun kau, tetapi kau adalah istriku. Dahulu Pangeran jawab Endang Serini, aku dahulu memang istri Pangeran. Tetapi aku adalah perempuan padukuhan. Karena itu barangkali aku memang tidak pantas berada di pendapa itu. Biarlah putra Pangeran itu saja yang akan ikut mendapatkan kamukten di istana ini. Biarlah aku kembali kepada pokan bersama ayah angkatku, ajar cindik kuning. Pangeran Senawasusa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita dapat berbicara panjang. Marilah. Duduklah. Terima kasih Pangeran Jawa Pendang Serini, sebaiknya Pangeran melupakan semua peristiwa yang pernah terjadi, dahulu pada waktu yang berjarak panjang, atau kemarin. Jika ada kemurahan hati Pangeran, biarlah anakku mengabdikan diri di istana ini. Sementara itu, kepergianku akan mengurangi beban perasaan pada putri yang baru saja merasa menemukan ayah handanya kembali. Aku akan berbicara dengan putriku berkata Pangeran Senawasusa, tetapi tidak sekarang. Memang mungkin terjadi saat gejola kecil di dalam hatinya. Namun demikian aku berharap bahwa akhirnya ia akan dapat mengerti. Pangeran Jawa Pendang Serini kemudian, mungkin Pangeran dapat menempuh satu kera yang lebih baik. Meskipun hati putri itu akan terluka pula, tetapi tidak separah jika putri itu terpaksa menerima kehadiranku di sini. Pangeran dapat mengatakan, bahwa anak itu lahir bersama dengan kematian ibunya, sebelum Pangeran kemudian kawin dengan ibu putri Pangeran sekarang ini. Pangeran Senawasusa menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, aku tidak dapat melakukannya. Ibu anakku itu sudah tidak ada. Aku berharap bahwa ia dapat menerimamu sebagai ibunya. Aku seorang yang lahir dari darah pidak pedarakan. Dari darah jelata yang barangkali memang tidak pantas untuk berada di istana ini sebagai seorang hamba sekalipun. Jangan berkata begitu serini. Aku baru saja menerima anugerah yang tidak ada taranya. Aku telah dibebaskan dari segala tuntutan oleh Kang Jeng Sultan karena kecuranganku, dan aku telah merasa berkumpul kembali dengan keluarga ku. Marilah kita mulai dengan satu lembaran kehidupan baru yang terbuka, tanpa sesuatu yang tersembunyi. Aku ingin hidup dengan tenang tanpa dibayangi oleh satu rahasia yang selalu memburu dalam kecemasan. Setiap saat kita dicengkam oleh ketakutan bahwa rahasia itu pada satu waktu akan terbuka karena itu, marilah kita membuka rahasia itu segera. Jika satu masalah akan timbul, biarlah segera kita ketahui. Dengan demikian kita akan segera dapat menanganinya. Pangeran jawab Endang Serini, pangeran tidak akan diburu oleh ketakutan bahwa pada satu saat rahasia itu akan terbuka karena perempuan yang pernah melahirkan seorang anak laki-laki itu dapat pangeran anggap telah mati. Endang Serini berkata pangeran Senawa sesa, apakah dengan demikian berarti bahwa aku harus melupakan kau untuk selamanya? Sebagaimana seseorang yang telah mati, maka ia hanya dapat dikenang, atau bahkan dilupakan jawab Endang Serini. Tidak. Aku tidak ingin berbuat seperti itu. Aku baru sap terlepas dari belanggu kegelisahan karena aku merahasiakan harta benda itu. Sekarang aku tidak mau jatuh lagi dalam belanggu yang sama karena aku merahasiakan seseorang dalam sentuhan kehidupanku. Karena itu aku akan mengatakan segalanya. Besok, jika persoalan harta benda itu benar-benar telah aku selesaikan. Kalau sudah ada kepastian, langkah apakah yang akan diambil oleh Kang Jeng Sultan, meskipun belum dilaksanakan berkata pangeran Senawa sesa. Endang Serini menundukkan kepalanya. Tetapi rasa-rasanya ia sedang menghadapi satu masalah yang tidak terpecahkan. Satu beban perasaan yang tidak terangkat. Seandainya aku benar-benar telah mati berkata Endang Serini di dalam hatinya. Namun perasaan itu tidak terucapkannya. Sementara itu, pangeran Senawa sesa telah berkata pula, Marilah Serini. Kita dapat berbicara dengan tenang di pendapa. Terima kasih pangeran. Aku mohon diri. Mungkin aku perlu menenangkan hati jawab Endang Serini. Pangeran Senawa sesa tidak menahannya. Dibiarkannya Endang Serini kemudian meninggalkan pendapa menuju ke gandok. Untuk sementara Endang Serini ditempatkan di gandok bersama swasti sebelum pangeran Senawa sesa menyatakan kepada puterinya dan kepada seluruh isi istana itu tentang dirinya yang sebenarnya. Ketika ia memasuki biliknya, ternyata swasti telah duduk di bibir pembaringannya. Ternyata gadis yang berpendengaran tajam itu, tidak dapat ditinggalkannya dalam keadaan tidur lelap. Swasti mendengar sejak ibu Darwardi itu keluar dari biliknya. Bahkan gadis itu sempat melihat apa yang dilakukan oleh Endang Serini. Namun ketika ia melihat Endang Serini itu berbincang dengan pangeran Senawa sesa dari balik pintu yang renggang setebal lidi, maka ia pun mengurungkan maksudnya untuk menyusul keluar. Kau belum tidur nger bertanya Endang Serini. Aku mendengar pintu bergerit jawab swasti. Endang Serini tidak bertanya lebih lanjut. Ia pun mengerti, gadis yang memiliki kemampuan olahkanuragan yang tinggi itu tentu memiliki pula pendengaran yang tajam, sehingga karena itu, maka tidak mustahil bahwa gadis itu mendengar langkahnya keluar dari bilik itu. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah berbaring pula di pembaringan. Tidak ada yang mereka percakapkan. Mereka telah hanyut dalam arusangan-angan mereka masing-masing. Bahkan kegelisahan rasa-rasanya semakin dalam menusuk di jantung Endang Serini. Ia dibayangi oleh keraguan-keraguan, apakah ia akan dapat memasuki keluarga pangeran Senawa sesa. Ia adalah seorang gadis padukuhan dan yang sudah terlalu lama hidup di padepokan. Seandainya, putri pangeran Senawa sesa itu dapat menerimanya, betapapun hatinya terasa sakit, namun apakah ia akan dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan hidup pangeran Senawa sesa yang harus berhubungan dengan para bangsawan yang lain. Apakah ia akan dapat menatap wajah putri-putri dari lingkungan bangsawan apabila dalam satu kesempatan ia harus menemui mereka sebagai istri para pangeran. Berbagai persoalan telah bergejolak di dunia angan-angan Endang Serini. Bahkan seakan-akan ia melihat putri pangeran Senawa sesa itu meratapi dirinya sendiri. Dengan wajah yang basah oleh air mata, seolah-olah Raden Ajeng Ceplik itu berlutut di depan makam ibundanya. Menangis mengadukan kepahitan hatinya. Ayahandanya yang hilang itu ternyata telah pulang bersama seorang perempuan yang dikatakannya istrinya. Diluar sadarnya, Endang Serinilah yang telah mengusap air matanya yang membasah di pelupuk matanya. Namun Endang Serini telah bertahan sekuat-kuatnya untuk tidak menangis, agar swasti tidak menjadi bingung menanggapi keadaannya. Sementara itu, di dalam mibiliknya, pangeran Senawa sesa pun menjadi gelisah. Setelah ia merasa letih duduk sepi sendiri di pendapa, maka ia berusaha untuk tidur barang sejenak. Tetapi ternyata di pembaringannya matanya sama sekali tidak dapat diperjamkannya. Aku harus berusaha melunakan hati Endang Serini dan anakku berkata pangeran Senawa sesa di dalam hatinya, keduanya harus dapat menerima satu kenyataan tentang diri mereka. Itu jauh lebih baik daripada kita masih harus saling membohongi diri kita sendiri. Namun pangeran Senawa sesa masih memikirkan care yang paling baik yang akan ditempuh. Akhirnya sambil berdesah pangeran Senawa sesa itu pun bangkit. Katanya kepada diri sendiri, aku tidak boleh menunggu. Keputusan Kang Jeng Sultan mungkin masih akan diambil satu dua hari. Jika aku menunggu kejelasan sikap Kang Jeng Sultan, baru aku akan menyelesaikan persoalan keluargaku, mungkin akan terlambat. Lebih baik aku segera memberitahukan persoalan ini kepada anakku daripada ia justru akan mendengar dari orang lain yang mungkin akan dapat membuatnya semakin sakit. Dengan demikian, maka pangeran Senawa sesa pun segera memutuskan bahwa esok ia akan bertemu dengan anak gadisnya dan berbicara tentang Endang Serini dan Darwardi. Dalam pada itu Darwardi sendiri masih belum memikirkan persoalannya terlalu dalam. Ia masih dapat menunggu kapanpun ayahnya yang dikiranya sudah mati itu akan menyampaikan persoalannya kepada adiknya, yang lahir dari ibu yang berbeda. Bahkan ia pun mencoba untuk mengerti, bahwa pangeran Senawa sesa tentu memerlukan waktu untuk mengatur perasaannya sendiri sebelum ia menyampaikan persoalan itu kepada putrinya. Malam yang terasa sangat panjang itu pun akhirnya berlalu juga. Pangeran Senawa sesa sama sekali tidak berhasil tidur barang sejenak pun sebagaimana Endang Serini. Di tempat yang terpisah keduanya dicengkam oleh kegelisahan tentang hubungan mereka sebagai suami istri yang diantarai oleh jarak. Jarak waktu yang lama sebelum mereka bertemu kembali, jarak pangkat dan derajat dan jarak yang dibatasi oleh satu sekat yang sulit untuk ditembus. Anak gadis pangeran Senawa sesa itu sendiri. Tetapi pangeran Senawa sesa telah memutuskan untuk menyampaikan persoalan tentang dirinya itu kepada putrinya pada hari itu juga. Ia ingin putrinya mendengar persoalan itu dari mulutnya sendiri. Tidak dari mulut orang lain yang bersumber pada bisik-bisik yang mungkin akan dapat ditangkap dalam makna yang berbeda. Karena itu, maka sesudah putrinya menjamu tamu-tamunya dengan makan pagi, maka pangeran Senawa sesa telah bersiap-siap untuk memanggilnya di ruang dalam. Namun pangeran itu telah mencari kesempatan untuk berbicara singkat dengan Endang Serini. Aku tidak akan menunggu persoalan pusaka itu selesai berkata pangeran Senawa sesa, Aku akan mengatakannya sekarang. Endang Serini tidak menjawab. Tetapi kepalanya menunduk dalam-dalam. Beritahukan Darwardi. Mungkin aku memerlukannya berkata pangeran Senawa sesa. Endang Serini masih tetap berdiam diri. Tetapi kepalanya teranggu kecil. Demikianlah, pangeran Senawa sesa pun menyempatkan diri pula untuk berbicara dengan Kiai Konti dan Kiajar Cindi Kuning. Orang-orang tua yang lebih banyak menekuni masalah kajuan daripada dirinya sendiri. Aku kira sebaiknya memang demikian pangeran berkata Kiai Konti dan Kiai Konti dan Senawa sesa pun menyempatkan diri pangeran Senawa sesa. Di antara kita, masing-masing telah mengetahui siapakah sebenarnya perempuan yang bernama Endang Serini itu dan siapakah Angger Darwardi. Karena itu mungkin sekali telah terjadi salah ucap di antara kita yang dapat didengar oleh para pembantu dan para pengawal di Istana Pangeran ini, sehingga hal yang demikian itu aku kira akan dengan cepat sekali menjalar dari mulut ke mulut. Jika kemudian sampai terdengar oleh Putri Pangeran, maka memang mungkin sekali akan dapat menumbuhkan persoalan yang gawat jika terjadi salah mengerti. Karena itu, rencana pangeran untuk menyampaikannya hari ini adalah sangat bijaksana. Pangeran Senawa sesa mengangguk-angguk, sementara Kiai Konti berkata, Pangeran, misalnya pangeran menyimpan buah yang masak, jangan ditunggu sampai menjadi rusak. Selagi kita masih ada di sini. Mungkin kami akan dapat membantu pangeran. Pangeran Senawa sesa mengangguk-angguk namun katanya kemudian, Kiai Konti, aku berharap bahwa anak gadismu akan mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupan dan kereh hidup anak perempuanku itu. Kekerasan jiwanya dan sikapnya yang tangguh jauh berbeda dengan kehidupan anakku yang selamanya tinggal di dalam satu lingkungan yang tidak pernah mengalami keprihatinan. Dengan demikian, mungkin sekali goncangan-goncangan kecil akan dapat menyeratnya sedalam satu keadaan yang sangat gawat. Putri pangeran itu baru saja mengalami goncangan yang sangat berat ketika pangeran hilang dari istana ini, maka putri itu tentu merasa sangat berprihatin jawab Kiai Konti. Kiai benar. Tetapi yang aku maksudkan adalah tempaan jiwa dalam kehidupannya sehari-hari. Bukankah dalam waktu yang singkat, selama aku tidak ada di istana telah membuatnya menjadi kurus dan kering. Jika aku tidak segera terlepas dari keadaan ini, mungkin anak gadisku itu pun tidak akan dapat mengatasi persoalannya sendiri berkata pangeran Senawa sesa. Kemudian, namun demikian, nampaknya anak gadisku tidak menjadi akrab dengan anak gadis Kiai. Kiai Konti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, kera dan tata kehidupan yang berbeda yang ada pada anak gadisku dan anak gadis pangeran itulah yang telah membatasi mereka. Anakku adalah seorang perempuan yang hidupnya mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, atau jika menetap, maka ia akan menetap di lareng-lareng pegunungan atau di padukuhan-padukuhan yang jauh. Itulah agaknya yang membuatnya canggung di sini. Sementara putri pangeran pun merasa canggung pula melihat sikap anak gadis itu yang jarang bergaul. Apakah sifat keduanya tidak dapat dipertemukan dalam satu hubungan yang saling mengisi bertanya pangeran Senawa sesa? Aku kira masih mungkin pangeran jawab Kiai Konti. Aku mohon Kiai dapat memberikan beberapa petunjuk kepada anak gadis Kiai. Aku mencemaskan gejolak yang akan timbul di hati anakku jika ia mengetahui kehadiran seorang perempuan yang lain di istana ini. Seorang istri dari ayahnya tetapi bukan ibunya. Dalam keadaan yang demikian, ia memerlukan seorang yang akrab berkata pangeran Senawa sesa. Aku akan mencoba pangeran. Mungkin swasti akan dapat mengajaknya bermain-main dengan jenis permainan yang belum pernah dikenal langsung oleh putri pangeran berkata Kiai Konti. Lalu, tetapi sudah tentu bukan gateng atau jirak miri. Swasti tidak akan telaten untuk melakukannya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh swasti bertanya pangeran Senawa sesa? Mungkin berburu di pinggir kota raja. Berburu-burung dengan supit atau berburu kijang dengan busur dan anak panah jawab Kiai Konti. Pangeran Senawa sesa menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk, apapun yang dapat dilakukan, asal hal itu akan dapat menghiburnya kelak. Dengan demikian, maka pangeran Senawa sesa telah mematangkan keadaan untuk sampai pada satu pembicaraan yang bersungguh-sungguh dengan putrinya. Karena itu, maka setelah pembicaraannya dengan orang-orang tua itu, ia pun telah memanggil putrinya untuk menghadap. Tetapi pangeran Senawa sesa terkejut, ketika putrinya kemudian datang menghadap bersama seorang anak muda. Namun pangeran Senawa sesa segera mengenalnya, karena anak muda itu adalah kemanakannya. Oh, bukankah kau putra kakang mas pangeran gajah nata bertanya pangeran Senawa sesa? Benar, pamanda jawab beramadaru sambil menundukan kepalanya. Oh, maaf. Bukannya aku menganggap kau orang lain, tetapi aku lupa, siapakah namamu bertanya pangeran Senawa sesa? Beramadaru, pamanda jawab anak muda. Oh, ya, beramadaru. Benar, aku ingat sekarang. Kau jarang sekali berkunjung kemari. Untuk beberapa tahun aku pergi berguru pamanda. Agaknya karena itu aku jarang sekali sempat menghadap pamanda jawab beramadaru. Sekarang kau sudah selesai bertanya pangeran Senawa sesa pula. Belum maya handa. Tetapi yang aku lakukan kemudian tinggallah memperdalam ilmu yang sudah aku terima. Dan itu dapat aku lakukan di mana saja. Juga di rumah. Sementara itu, kesempatanku pun menjadi lebih luas untuk dapat mengunjungi sana. Anak kadang jawab pangeran Senawa sesa pula. Pangeran Senawa sesa mengangguk-angguk. Namun dengan demikian, ia tidak dapat mengatakan persoalannya kepada anak gadisnya. Ia harus menunggu sampai beramadaru meninggalkan istana itu, karena pangeran Senawa sesa tidak akan dapat mengusirnya. Namun dalam pada itu, putri pangeran Senawa sesa itulah yang kemudian bertanya, Apakah ayah anda memanggil aku? Oh, tidak jawab pangeran Senawa sesa, aku hanya menanyakan, karena kau tidak kelihatan. Aku menemui kakang mas beramadaru di Serambi jawab putri itu. Baiklah. Silahkan beramadaru. Kunjunganmu akan memberikan kegembiraan pada adikmu berkata pangeran Senawa sesa. Dalam pada itu, maka putri itu pun kemudian meninggalkan ruang dalam dan kembali ke Serambi bersama beramadaru. Untuk beberapa saat keduanya masih berbincang dengan gembira. Banyak persoalan tentang keadaan istana itu yang mereka percakapkan. Bagaimana perasaan Raden Ajeng Ceplik itu pada saat tayahandanya kembali? Seperti menemukan hidupku kembali jawab Raden Ajeng Ceplik. Menyenangkan sekali berkata Brahmadaru, kehadiran pamanda. Pangeran Senawa sesa tidak saja memberikan kegembiraan di seluruh isi istana ini. Tetapi juga kepadaku dan keluargaku. Tentu jawab Raden Ajeng Ceplik, bahkan seisi demat. Kang Jeng Sultan pun tentu merasa gembira atas kehadiran ayahanda kembali. Ya jawab Brahmadaru, tetapi lebih-lebih lagi ayahanda pangeran gajah nata. Oh, kenapa pamanda gajah nata menjadi lebih gembira dari yang lain Raden Ajeng itu bertanya hampir di luar sadarnya. Brahmadaru menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja ia terdiam. Sedangkan pandangan matanya menyapu pohon-pohon bunga di halaman samping istana itu. Raden Ajeng Ceplik mengerutkan keningnya. Ketika ia melihat wajah Brahmadaru yang menjadi bersungguh-sungguh, maka ia pun menjadi berdebar-debar. Kakang Mas Brahmadaru desisnya, apakah pertanyaanku menyinggung perasaanmu? Oh, tidak. Tidak diajeng jawab Brahmadaru dengan serta-merta. Tetapi nampaknya ada sesuatu yang tiba-tiba saja kau pikirkan sambung Raden Ajeng Ceplik. Brahmadaru menjadi ragu-ragu. Tetapi selalu diingatnya pesan gurunya, bahwa ia harus segera menyampaikan kepada Raden Ajeng Ceplik mengenai minatnya untuk meminang puteri itu. Hal itu tentu akan berpengaruh atas perasaannya, sehingga ia tidak lagi berpaling kepada orang lain. Apalagi Brahmadaru adalah masih sana kadang sendiri. Dengan pernyataan itu, maka hati puteri itu tentu akan merasa terikat. Tetapi Brahmadaru tidak segera dapat mengatakannya. Meskipun hubungannya dengan Raden Ajeng Ceplik menjadi akrab, Apalagi agaknya pangeran Senawasasa juga tidak mempunyai apapun juga, namun ada semacam keragu-raguan. Justru karena sikap Raden Ajeng Ceplik yang terlalu akrab. Agaknya memang tidak ada perasaan apapun di dalam hatinya berkata Brahmadaru kepada diri sendiri, jika ada sesuatu yang menyentuh hatinya dalam pergaulan ini, ia tentu akan bersikap lain. Gadis itu justru akan menjadi kaku dan mengambil satu jarak tertentu. Selagi Brahmadaru dicengkam oleh keragu-raguan, Raden Ajeng Ceplik benar-benar menjadi cemas. Tetapi ia tidak berani bertanya lagi tentang perasaan saudara sepupunya itu. Dalam pada itu, maka Brahmadaru pun berkata kepada diri sendiri, mungkin tidak ada perasaan apa-apa di hati di Ajeng Ceplik. Namun jika aku mengatakannya, ia akan memikirkannya. Baru kemudian akan tumbuh perasaan itu perlahan-lahan. Aku memang tidak boleh terlalu tergesa-gesa seperti yang dikehendaki oleh guru. Sementara itu dalam keheningan, akhirnya Brahmadaru berusaha untuk menyatakan perasaan itu dengan caranya, Dia Jeng, aku mohon maaf, bahwa tiba-tiba saja ada sesuatu yang memaksa aku untuk bersikap lain. Aku memang ingin berbicara tentang persoalan yang harus direnungi dengan sungguh-sungguh. Kau membuat hatiku menjadi berdebar-debar kakang Mas Sahutra dan Ajeng Ceplik. Bukan satu hal yang sangat penting berkata Brahmadaru kemudian, namun sekedar persoalan yang mungkin dapat kau pikirkan. Kau membuat aku semakin gelisah desis Raden Ajeng Ceplik. Dia Jeng berkata Brahmadaru dengan sungguh-sungguh, Aku mengenalmu sudah sejak lama. Sejak kita masih kanak-kanak. Tetapi untuk beberapa tahun aku terpisah dari pergaulan para bangsawan karena aku pergi berguru. Baru beberapa, saat kemudian aku kembali ke istana. Pada saat yang demikian, kita sudah menginjak dewasa. Wajah Raden Ajeng Ceplik menjadi tegang. Sementara itu Brahmadaru berkata selanjutnya, Aku menjadi dewasa seperti ini, dan dia Jeng Ceplik pun telah tumbuh menjadi seorang gadis. Dia Jeng, aku minta maaf, bahwa pertemuan kita yang kemudian itu telah menumbuhkan sesuatu di dalam hatiku. Aku tidak tahu, apakah perasaan yang demikian itu tumbuh juga di dalam hatimu. Namun untuk waktu yang cukup lama bagiku, aku harus menahannya, karenakah sedang dicengkam oleh keprihatinan karena pamanda pangeran senawa sesah hilang. Wajah Raden Ajeng Ceplik menjadi merah. Jantungnya serasa berdetak semakin cepat. Namun justru mulutnya rasa-rasanya bagaikan tersumbat. Untuk beberapa saat keduanya telah terdiam. Raden Ajeng Ceplik yang sudah menginjak masa dewasanya itu tahu pasti apa yang dimaksud oleh Brahmadaru. Brahmadaru menyadari, bahwa adik sepupunya itu tentu tidak akan segera menjawab pertanyaannya. Mungkin Raden Ajeng Ceplik masih akan memikirkannya. Meskipun seandainya Raden Ajeng Ceplik itu memang sudah mempunyai sentuhan perasaan sejak sebelumnya, ia tentu tidak segera menjawab. Karena itu, maka Brahmadaru kemudian berkata, Maaf di Ajeng. Aku sama sekali tidak ingin membuatmu menjadi gelisah. Aku juga tidak ingin memaksamu menjawabnya sekarang. Tetapi seperti yang aku katakan, kedatangan kembali pamanda pangeran senawa sesah memberikan harapan yang lebih cerah bagiku. Pada saatnya, ayah anda pangeran gajah natta tentu akan datang menemui pamanda senawa sesah untuk membicarakan persoalan kita sebagaimana seharusnya. Raden Ajeng Ceplik sama sekali tidak menjawab. Tetapi wajahnya menjadi semakin tunduk. Dengan demikian, maka pembicaraan di antara keduanya pun seakan-akan telah terputus. Sikap Raden Ajeng Ceplik menjadi berubah sama sekali. Justru karena ia telah mendengar sikap saudara sepupunya. Karena itu, maka sejenak kemudian Brahmadaru pun berkata, Dia jengbaiklah aku minta diri. Sekali lagi aku minta maaf. Tetapi aku minta kau memikirkannya. Pada saat yang berbahagia bagimu karena kedatangan kembali pamanda senawa sesah, aku telah menyampaikan harapanku. Raden Ajeng Ceplik masih belum menjawab. Tetapi ia mengikuti langkah Brahmadaru yang meninggalkan istana itu sampai Kergol. Aku minta diri di Ajeng. Tolong sampaikan kepada pamanda senawa sesah, bahwa aku mohon diri. Kegelisahanku membuat aku lupa menghadap untuk mohon diri berkata Brahmadaru. Raden Ajeng Ceplik sama sekali tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk kecil. Demikianlah, ketika Brahmadaru hilang di tikungan. Maka Raden Ajeng Ceplik itu pun dengan tergesa-gesa telah pergi ke biliknya. Terasa jantungnya masih berdebar terlalu cepat. Ia memang tidak terlalu banyak bergaul dengan anak-anak muda karena keadaannya. Karena itu, pernyataan Brahmadaru yang tiba-tiba itu terasa menggoncangkan isi dadanya. Untuk beberapa saat Raden Ajeng Ceplik itu masih merenung di dalam biliknya. Rasa-rasanya gadis itu sedang menilai dirinya sendiri. Apakah yang telah menarik perhatian Brahmadaru, bahwa tiba-tiba saja anak muda itu telah menyatakan perasaannya. Di luar dinding istana itu, masih banyak gadis-gadis sebayanya. Putri-putri bangsawan seperti dirinya. Tetapi kenapa Brahmadaru itu telah memilihnya? Apakah aku lebih cantik dari gadis-gadis yang lain? Tiba-tiba saja telah tumbuh pertanyaan di hati gadis yang menginjak usia dewasa itu. Namun dalam pada itu, dicobanya pula untuk menilai anak muda yang bernama Brahmadaru itu. Anak laki-laki dari seorang pangeran yang bernama Gajah Nata, yang seperti juga ayahnya adalah seorang senopati prajurit. Dicobanya untuk menilai wujud lahiriahnya dan juga menilai sifat-sifatnya. Tetapi Raden Ajeng Ceplik tidak terlalu banyak mengenal anak muda itu. Yang dikenalnya adalah, bahwa anak muda itu adalah saudara sepupunya. Tidak lebih. Dalam kesibukan perasaan itu, Raden Ajeng Ceplik terkejut ketika pintu biliknya berderit. Ketika ia mengangkat wajahnya dilihatnya embannya yang setia melangkah masuk. Kemudian sambil berjongkok embannya itu mendekatinya. Putri tiba-tiba saja embannya berdesis, apakah yang dikatakan oleh ayah anda? Bukankah putri telah dipanggil menghadap? Raden Ajeng Ceplik mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, ayah anda tidak ingin mengatakan sesuatu. Ayah anda hanya menanyakan aku yang untuk beberapa saat tidak nampak karena aku berada di serambi. Omban itu mengangguk-angguk. Tetapi keningnya menjadi berkerut. Katanya, aneh. Ayah anda putri telah dengan sungguh-sungguh memerintahkan putri untuk menghadap. Bukan sekedar mencari putri karena untuk beberapa saat ayah anda putri tidak melihat putri. Tetapi aku telah menghadap ayah anda. Bahkan bersama dengan kakang mas Brahmadaru. Karena ketika ayah anda memanggil, aku memang sedang berada di serambi bersama kakang mas Brahmadaru. Jawab putri. Oh, Raden Brahmadaru, putra pangeran gajah nata itu bertanya embannya. Ya jawab Raden Ajeng Ceplik yang tiba-tiba saja telah menunduk. Seolah-olah pembannya telah mengetahui, apa yang telah dikatakan oleh Brahmadaru kepadanya di serambi. Raden Brahmadaru terlalu sering mengunjungi putri. Memang agak lain dengan saudara-saudara putri yang lain gumam embannya. Kenapa? Bukankah saudara-saudaraku yang lain juga sering datang mengunjungi aku? Apalagi pada saat ayah anda tidak ada di istana berkata putri itu. Tetapi tidak terlalu sering seperti Raden Brahmadaru berkata emban itu. Ah dasah Raden Ajeng Ceplik, ia adalah kakak sepupuku. Aku mengenalnya lebih baik dari saudara-saudaraku yang lain. Sejak kami tumbuh remaja. Kemudian kakak emas itu pergi berguru. Baru setelah kami menjelang dewasa, kami telah bertemu kembali, dalam keadaan yang tidak menguntungkan, karena ayah anda tidak ada di istana. Tetapi aku berterima kasih kepadanya, bahwa ia sering mengunjungi aku dalam kesepian itu. Emban itu mengangguk-angguk. Sambil duduk di lantai di sebelah pembaringan momongannya ia mengamati gadis yang duduk di bibir pembaringannya itu. Namun hampir di luar sadarnya emban itu beritanya, puteri, apakah Raden Brahmadaru tidak mempunyai kepentingan lain kecuali sekedar menengok adik sepupunya? Wajah puteri itu menegang. Kemudian dengan nada tinggi ia bertanya, apa maksudmu emban? Emban itu terkejut sendiri. Dengan serta merta ia pun kemudian menyahut, tidak puteri. Tidak apa-apa. Ah, kau sudah menanyakan sesuatu tentang hubunganku dengan kakak Mas Brahmadaru Gumam puteri itu. Puteri berkata emban dengan ragu-ragu, bukan maksudku untuk mengetahui terlalu banyak tentang puteri. Tetapi kehadirannya yang terlalu sering itu agaknya memang terkandung sesuatu maksud tertentu. Tetapi aku menerimanya sebagai kakak sepupuku. Jawab Raden Ajeng Ceplik. Emban itu mengangguk-angguk. Meskipun demikian, sebenarnya lah emban pemomong yang setia itu melihat apa yang selama itu tersirat pada hubungan antara keduanya. Terdorong oleh kesetiaannya kepada momongannya, maka perkembangan hubungan antara kedua anak muda yang meningkat dewasa itu telah membuat emban itu menjadi cemas. Apalagi ketika ia mengamati dari kejauhan, apa yang baru saja terjadi antara keduanya. Meskipun emban itu tidak mendengar pembicaraan antara keduanya, tetapi menilik sikap dan wajah Raden Ajeng Ceplik, serta tingkah laku Brahmadaru maka emban yang sudah cukup makan asinnya garam kehidupan itu dapat menebak apa yang telah dikatakan oleh Brahmadaru. Namun dalam pada itu, agaknya Raden Ajeng Ceplik sendiri merasakan bahwa pertanyaan embannya itu mengarah kepada persoalan yang justru sedang dipikirkannya tentang Brahmadaru. Karena itu, maka putri itu pun kemudian mendesak, Emban, apakah sebenarnya yang kau ketahui tentang hubunganku dengan kakak Mas Brahmadaru? Apakah kau sedang menduga-duga atau mendengar pembicaraan kami? Emban itu bergeser setapak maju. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia mengusap keringat dikeningnya. Putri berkata emban itu kemudian, Sebagai mana putri mengetahui, aku adalah emban yang mengasuh putri sejak putri masih kanak-kanak. Apalagi karena aku tidak mempunyai anak sendiri, sehingga karena aku tidak mempunyai anak sendiri, sehingga karena itu, seluruh waktu dan bahkan seluruh hidupku tertumpah bagi kepentingan putri. Karena itulah, maka aku menganggap bahwa putri bukan saja momonganku, gustiku, dan bendaraku, tetapi putri juga bagaikan anakku sendiri. Mungkin aku terlalu deksura bahwa aku berani menganggap putri sebagai anakku sendiri. Tetapi maksudku bahwa sebagaimana seorang biung yang siap mengorbankan apa saja bagi anaknya. Bahkan nyawanya pada saat anak itu lahir. Raden Ajeng ceplik menarik nafas dalam-dalam. Ia semakin merasa bahwa tentu ada sesuatu yang penting yang ingin dikatakannya. Karena itu, maka katanya, Bibi, agaknya kau tidak hanya sekedar ingin bertanya, apakah yang dikatakan ayah kepadaku. Tetapi agaknya kau memang mempunyai sesuatu yang ingin kau katakan kepadaku. Emban itu menjadi ragu-ragu. Namun kemudian katanya, putri. Jika aku mengatakan sesuatu, berkenan atau tidak berkenan di hati putri, Namun sebenarnya lah hal itu aku landasi dengan kesetiaanku kepada putri. Sebagai seorang biung yang ingin melihat anaknya berbahagia, Maka aku pun ingin melihat putri tidak pernah mengalami sesuatu yang dapat membuat hidup putri kelak tidak terbahagia. Meskipun belum tentu bahwa kecemasanku itu dapat terjadi. Raden ajang ceplik menjadi semakin berdebar-debar. Dengan tidak sabar yang mendesak, jangan berteka-teki terlalu lama, Emban. Coba katakan, apa yang sebenarnya sedang kau pikirkan tentang aku? Putri, apakah aku boleh bertanya desis Emban itu? Tentang apa Bibi putri itulah yang justru bertanya? Apakah yang telah dikatakan oleh Raden Brahmadaru kepada putri diserambi bertanya Emban itu pula? Ah dasah putri itu, apakah kau mendengarkannya? Tidak putri, aku tidak mendengar. Tetapi aku melihat sikap dan tingkah laku putri dan Raden Brahmadaru jawab Emban itu. Lalu, baiklah, tentu putri akan segan mengatakannya. Biar aku sajalah yang menebak. Putri, apakah Raden Brahmadaru menyatakan bahwa ia mencintai putri? Wajah Raden Ajeng ceplik menjadi merah. Tetapi Emban itu dengan serta merta mengatakan, Sekali lagi putri, aku adalah pemomong putri. Putri bagiku adalah Gusti, Bendara dan sekaligus anak terkasih jika putri berkenan. Raden Ajeng ceplik itu menundukan wajahnya dalam-dalam. Dengan sendat putri itu pun kemudian menjawab tanpa mengangkat wajahnya, Ya bibi. Emban itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, itu adalah satu hal yang wajar sekali putri. Seorang anak muda pada satu saat merasa mencintai seorang gadis. Demikian sebaliknya. Jika Raden Brahmadaru mencintai putri dan sebaliknya itu adalah hal yang sangat wajar. Tetapi masih ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada putri. Raden Ajeng ceplik sama sekali tidak mengangkat wajahnya. Seakan-akan tatapan matanya lekat pada lantai biliknya yang mengkilat. Putri berkata embannya pula, Dalam kewajaran itu putri harus tetap berhati-hati. Sebenarnya aku hanya ingin mengatakan, bahwa putri harus melihat dengan saksama, Kenapa tiba-tiba saja Raden Brahmadaru sering berkunjung ke rumah ini pada saat tayahan de putri tidak ada. Sementara itu, sebelumnya, sejak Raden Brahmadaru kembali dari perguruannya, Ia sudah terlalu banyak bergaul dengan putri-putri bangsawan yang lain. Bahkan Raden Brahmadaru termasuk seorang anak muda yang mempunyai daerah pergaulan yang luas. Wajah Raden Ajeng ceplik menjadi tegang. Dengan nada tinggi Raden Ajeng itu bertanya, Bibi, bukankah dengan demikian berarti bahwa kau mencurigai kakang mas Brahmadaru? Kau menganggap bahwa tentu ada sesuatu yang tidak wajar, bahwa tiba-tiba saja ia menyatakan mencintai aku, Sementara itu, ia mempunyai kawan-kawan perempuan yang banyak. Ampun putri jawab pemban itu, sekali lagi, bahwa hal ini aku sampaikan kepada putri, Justru karena aku tidak ingin melihat sesuatu yang akan dapat mengecewakan putri. Namun seandainya tanggapanku ini salah, maka masih ada waktu untuk memperbaikinya. Aku tidak mengerti emban potong putri itu. Emban itu menjadi termangu-mangu. Tetapi ia telah didorong oleh satu perasaan wajib, bahwa ia harus mengatakannya. Karena itu, tanpa menghiraukan akibat yang dapat terjadi atas dirinya sendiri, Ia memang sudah bertekad untuk mengatakannya, demi kebaikan Raden Ajeng Cepelik itu sendiri. Putri berkata emban itu kemudian dengan agak tersendat, Aku adalah pemban di Istana Pangeran Senawa Sesa. Aku mempunyai beberapa orang kawan emban di Istana-Istana yang lain. Kadang-kadang kami bertemu dan berbincang. Mungkin di pasar, mungkin pada saat-saat yang lain jika di antara kami bertemu di jalan. Dalam pembicaraan itu, beberapa orang kawan telah membicarakan Raden Bramadaru yang sering datang ke Istana ini. Ah, apakah kepentingan mereka dengan kakang Mas Bramadaru bertanya Raden Ajeng Cepelik? Putri, kawan-kawan emban itu mengetahui apa yang telah terjadi di Istana ini. Pada saat Pangeran Senawa Sesa hilang, maka semua orang menjadi sangat kasihan melihat putri yang sendiri di Istana ini. Dengan demikian maka di antara mereka banyak yang memperhatikan keadaan putri. Mungkin ada beberapa orang paman dan bibi putri yang mempercakapkan tentang putri dengan emban-emban. Masing-masing emban itu berhenti sejenak, dan pada saat yang demikian itulah datang Raden Bramadaru, pada saat perhatian beberapa orang bangsawan tertuju kepada Istana ini. Jadi apa salahnya jika kakang Mas Bramadaru mengawasi aku dalam saat-saat yang sepi dan gelisah itu bertanya Raden Ajeng Cepelik? Jika bukan Raden Bramadaru, atau katakanlah, jika sifat-sifat Raden Bramadaru lain dari sifat-sifatnya, maka tidak akan ada seorangpun yang berkeberatan jawab emban itu memaksa diri. Wajah Raden Ayu Cepelik tiba-tiba saja telah berubah. Kerut-merut didahinya menjadi semakin nyata. Dengan ragu putri itu bertanya, bagaimana sifat kakang Mas Bramadaru tiba-tiba saja di hatinya telah bergejolak keinginan untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang Bramadaru. Emban itu termangu-mangu. Namun akhirnya ia berkata, Putri, aku mohon maaf jika aku mengatakan apa yang dikatakan oleh kawan-kawanku tentang Raden Bramadaru. Raden Bramadaru adalah seorang anak muda yang menyenangi gadis-gadis. Sejak Raden Bramadaru kembali dari berguru, sudah ada beberapa orang gadis yang mula-mula menjadi sangat rapat. Bahkan ada di antara gadis-gadis yang diambilnya dari lingkungan para abdi. Dan di saat lain gadis-gadis itu harus segera kawin dengan laki-laki yang sama sekali tidak dikenalinya, yang harus mengawininya dengan upah, karena Raden Bramadaru tidak ingin mengawininya. Oh putri itu pun tiba-tiba menutup telinganya. Katanya, cukup emben. Cerita ramu sangat mengerikan. Ampun putri sahut emben itu, aku mohon putri mendengar kata-kataku sebagai kata seorang biung. Putri, baru kemudian, tiba-tiba semua gadis, termasuk putri-putri bangsawan ditinggalkannya ketika ia mulai berkenalan dengan putri. Aku sudah mengenalnya sejak masih kanak-kanak suara putri itu meninggi. Ya, sejak masih kanak-kanak Jawa Pemban itu, maksudku, ia mulai mendekati putri lagi sejak ia pulang dari berguru. Raden Ajeng ceplik menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Keterangan yang didengarnya dari embannya itu membuat kulit di seluruh tubuhnya meremang. Yang dikatakan oleh pembannya itu memang mungkin saja terjadi. Tetapi menilik sikap dan tutur kata Brahmadaru selama dikenalnya sebagai anak muda yang dewasa, sama sekali tidak mencerminkan sifat-sifat seperti yang dikatakan oleh pembannya itu. Brahmadaru adalah seorang anak muda yang riang, ramah tetapi sangat sopan. Untuk sejenak keduanya saling berdiam diri. Dari kedua Mata Raden Ajeng ceplik telah mengalir air Mata. Meskipun dia sendiri sama sekali belum mengambil satu keputusan, tetapi keterangan embannya itu membuat hatinya terluka. Bagaimanapun juga Brahmadaru adalah saudara sepupunya. Ada semacam ketidak relaan di dalam hati mendengar tuduhan yang dikatakan oleh pembannya itu. Namun sekali lagi mban itu berkata, Ampun putri, yang aku katakan adalah apa yang aku dengar dari kawan-kawanku. Tidak hanya satu dua orang. Bahkan Abdi di Istana Pangeran Gajah Natap pun telah mengatakan demikian pula. Karena itu, aku merasa sangat cemas dengan putri. Bukan maksudku putri memutuskan hubungan putri dengan Raden Brahmadaru, tetapi aku mohon putri menjadi lebih berhati-hati. Tetapi mungkin apa yang aku dengar itu salah. Seandainya demikian, syukurlah. Dan aku telah berusaha untuk berbuat baik bagi putri yang sudah aku anggap sebagai anakku sendiri. Raden Ajeng Ceplik masih tetap berdiam diri. Betapapun juga hatinya tersinggung, tetapi ia mengenal embannya itu sejak ia masih kanak-kanak. Ia pun yakin bahwa emban itu sangat setia kepadanya. Karena itu, maka ia pun mengerti bahwa maksud emban itu baik. Persoalannya adalah, apakah yang dikatakan oleh kawan-kawan emban itu benar? Namun demikian, rasa-rasanya hatinya menjadi buram. Baru saja ia mendengar pengakuan Brahmadaru, bahwa hatinya mulai tertambat kepadanya, tiba-tiba saja emban itu telah menceritakan sifat-sifat Brahmadaru yang mengerikan. Ruang itu menjadi hening sejenak. Raden Ajeng Ceplik berusaha untuk mengusap pipinya yang asah. Tetapi air matu itu masih saja mengembun dan mengalir perlahan-lahan. Tetapi Raden Ajeng Ceplik tidak menjadi terisak karenanya. Baru sejenak kemudian, embannya itu pun berkata, Puteri, jika aku tergesa-gesa menyampaikan hal ini kepada Puteri, justru setelah aku melihat sikap dan tingkah laku Puteri dan Raden Brahmadaru, Aku tidak ingin terlambat, meskipun seandainya cerita aku itu menyinggung hati Puteri. Namun aku mohon, agar Puteri yang sekarang sudah dewasa itu dapat menerima dan mencerna keteranganku secara dewasa pula. Raden Ajeng Ceplik berusaha untuk mengangguk. Meskipun demikian ia masih mengusap matanya yang masah. Dalam pada itu, keduanya telah dikejutkan oleh derit pintu yang terbuka dengan berdebar-debar. Keduanya melihat Pangeran Senawasesa berdiri di muka pintu. Namun dalam pada itu, Pangeran Senawasesa pun telah terkejut pula. Ia melihat puterinya sedang mengusap air matanya. Karena itu, tiba-tiba saja jantungnya pun bergejolak. Yang pertama-tama terbesit di dalam hati Pangeran Senawasesa adalah dugaan bahwa puterinya telah mendengar kehadiran seorang perempuan yang ternyata adalah istrinya, yang juga merupakan ibu tiri dari Raden Ajeng Ceplik itu. Meskipun demikian, Pangeran Senawasesa berusaha untuk mengendalikan perasaannya. Dengan sareh Pangeran itu bertanya, apakah kau menangis? Raden Ajeng Ceplik berusaha untuk menghilangkan kesan itu dari wajahnya. Tetapi agaknya ayahandanya sudah melihat wajahnya yang basah oleh air mata. Apakah yang sedang kalian bicarakan bertanya Pangeran Senawasesa itu kepada embannya? Mungkin sesuatu yang menyedihkan, menggelisahkan atau kesulitan yang tidak teratasi. Emban itu menjadi bingung. Untuk sesaat ia masih tetap berdiam diri, sementara Raden Ajeng Ceplik pun menunduk dalam-dalam. Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia sadar, bahwa sulit baginya untuk memaksa puterinya berbicara. Karena itu, maka tiba-tiba saja Pangeran itu berkata, Emban, aku ingin berbicara denganmu. Dada Emban itu bagaikan bergejolak. Jantungnya seakan-akan melonjak-lonjak di dalam dadanya itu. Namun sebelum ia sempat berkata sepatah katapun, Pangeran Senawasesa telah hilang di balik pintu. Oh Raden Ajeng Ceplik mengeluh, Apa yang akan kau katakan kepada ayahanda bibi? Emban itu termangu-mangu sebentar. Namun kemudian katanya, puteri. Agaknya tidak baik jika puteri berusaha untuk merahasiakan sesuatu terhadap ayahanda. Raden Ajeng Ceplik menjadi bimbang. Kegelisahannya pun menjadi semakin mencengkam. Sementara itu embannya berkata lebih lanjut, Ayahanda puteri adalah satu-satunya orang tua puteri sekarang ini. Ayahanda puteri adalah juga ibunda. Karena itu, biarlah aku berterus terang. Dengan demikian, maka ayahanda puteri akan dapat melihat persoalan yang terjadi atas diri puteri dengan benar. Jika pada suatu saat ayahanda puteri harus mengambil satu keputusan, Maka keputusan itu diambil berdasarkan pada keterangan-keterangan yang sebenarnya. Dengan demikian jika terjadi kesalahan dalam keputusan itu, Bukan puteri sendirilah yang harus memikul tanggung jawab. Raden Ajeng Ceplik termangu-mangu. Ia masih tetap ragu-ragu. Namun yang dikatakan oleh pembannya itu masuk juga di dalam nalarnya. Ia lebih baik berterus terang kepada ayahandanya. Apapun yang akan terjadi, ayahandanya sudah dapat mengetahuinya. Bahkan seandainya tiba-tiba saja pangeran gajah nata menghubungi ayahnya, Sebagaimana dikatakan oleh Brahmadaru, maka ayahnya tidak akan terkejut. Karena itu, maka katanya kemudian, Terserah kepadamu bibi. Mana yang kau anggap lebih baik, maka kau dapat melakukannya. Tetapi bukankah sebaiknya aku mendapat izin puteri berkata embannya pula. Raden Ajeng Ceplik itu pun mengangguk kecil. Jawabnya, baiklah bibi. Kau dapat berterus terang kepada ayahanda. Tetapi kau tahu, bagaimana sebaiknya kau mengatakannya. Demikianlah, maka emban itu pun kemudian meninggalkan bilik momongannya. Emban itu tahu, bahwa pangeran Senawasasa akan menunggunya di ruang dalam. Karena itu, maka emban itu pun menyusul pangeran Senawasasa ke ruang dalam. Sambil berjongkok, maka emban itu telah mendekati pangeran Senawasasa yang duduk menyamping pintu yang terbuka. Emban, mendekatlah desis pangeran Senawasasa. Emban itu pun bergeser semakin dekat. Ketika dengan tidak sengaja emban itu memandang wajah pangeran Senawasasa, hati emban itu pun menjadi berdebar-debar. Wajah itu kelihatan suram dan kerut didahi pangeran Senawasasa itu nampaknya menjadi semakin dalam. Karena itu, maka emban itu pun kemudian duduk bersimpuh sambil menunduk dalam-dalam. Emban berkata pangeran Senawasasa kemudian, aku melihat momonganmu menangis. Apakah kau mengetahui sebabnya, atau kau memang sedang memperbincangkan sesuatu yang membuatnya menangis? Emban itu menunduk semakin dalam. Dengan suara yang bagaikan tersangkut di kerongkongan emban itu menyahut, hamba pangeran. Hamba memang sedang berbincang dengan putri ambar sari. Pangeran Senawasasa menarik nafas dalam-dalam. Ia hampir pasti bahwa puterinya telah lebih dahulu mendengar kehadiran seorang ibu tiri baginya dari orang lain. Bukan dari ayah handanya sendiri. Meskipun demikian pangeran Senawasasa masih mencoba untuk dengan tenang bertanya, persoalan apakah yang kau bicarakan dengan ceplik? Emban itu menjadi ragu-ragu. Namun sudah menjadi tekadnya untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dengan momongannya. Karena itu, maka katanya kemudian, Pangeran, perkenankanlah hamba menyampaikan persoalan putri yang sebenarnya. Hamba telah mengatakan kepada putri, bahwa hamba telah menyampaikan isi hati hamba justru karena hamba setia kepada putri dan keluarga di istana ini. Apalah yang kau katakan bertanya pangeran Senawasasa tidak sabar. Gusti emban itu bergeser setapak. Namun bagaimanapun juga emban itu menjadi gelisah juga, beberapa saat yang lalu, Raden Ramadaru telah datang menemui putri. Ya, aku tahu. Bahkan keduanya telah datang menghadap ketika aku sebenarnya hanya memanggil ceplik saja berkata pangeran Senawasasa. Itulah Gusti emban itu melanjutkan, hamba menjadi gelisah karena hubungan putri ambar sari dengan Raden Ramadaru. Kenapa? Bukankah Ramadaru itu putra kakang mas pangeran Gajahnata bertanya pangeran Senawasasa? Hamba Gusti jawab emban itu, tetapi masalahnya bukan karena Raden Ramadaru adalah putra pangeran Gajahnata, tetapi karena sifat dan tingkah laku Raden Ramadaru itu sendiri. Kenapa dengan Ramadaru bertanya pangeran Senawasasa pula? Emban itu pun akhirnya mengatakan juga, betapapun ia menjadi ragu. Seperti yang dikatakannya kepada Raden Ajeng ceplik, maka semuanya itu dikatakannya pula kepada pangeran Senawasasa. Gusti. Hamba tidak rela melepaskan momongan hamba ke tangan yang telah ternoda. Hamba sangat mencintai Raden Ajeng embar sari melampaui diri hamba sendiri. Suara emban itu tersendat-sendat. Bahkan titik-titik air telah merayap turun dari sudut meca emban yang setia itu. Pangeran Senawasasa menarik nafas dalam-dalam. Ada dua hal yang membuat hatinya justru mengendor. Ternyata masalah yang menyebabkan puterinya menangis bukanlah puterinya itu mendengar tentang kehadiran seorang ibu tiri dari orang lain. Yang kedua, dengan demikian ia akan dapat lebih berhati-hati menghadapi Brahmadaru. Meskipun ia tidak boleh percaya begitu saja kepada laporan embannya yang hanya didasarkan kepada cerita kawan-kawannya saja. Namun ia pun tidak boleh mengabaikan sama sekali keterangan embannya, yang seperti Raden Ajeng ceplik, maka pangeran Senawasasa pun percaya bahwa embannya itu memang berniat baik. Karena itu, setelah pangeran Senawasasa mengetahui bahwa yang dihadapi puterinya adalah persoalannya dengan Brahmadaru, maka katanya kemudian, Terima kasih emban. Aku akan memperhatikan keteranganmu. Sudah barang tentu, aku sebagai ayahnya tidak akan membiarkan anak gadisku satu-satunya itu terjerumus dalam kepahitan hidup dan kehilangan masa depannya. Segalanya terserah kepada kebijaksanaan pangeran berkata emban itu. Pangeran Senawasasa pun kemudian mengijankan emban itu meninggalkannya. Namun demikian, maka rencananya untuk memanggil anaknya itu pun telah diurungkan. Ceplik baru mengalami goncangan perasaan yang telah membuatnya bimbang dan bahkan kebingungan berkata pangeran Senawasasa kemudian, sehingga ia pun berniat untuk menundanya sampai hari berikutnya. Karena itu, maka pangeran Senawasasa pun telah memberitahukannya kepada Endang Serini dan orang-orang tua yang menjadi tamunya dan berada di Gandok. Dalam pada itu, ketika matahari menjadi semakin rendah di ujung barat, Rahu yang dipanggil oleh pangeran Senawasasa untuk membicarakan tentang pusaka dan harta benda yang telah diserahkan kepada Kang Jeng Sultan di Demak, namun masih belum mendapatkan penyelesaian sampai tuntas itu telah mengusulkan agar persoalannya dipercepat. Jika harta benda dan pusaka itu masih belum diambil dan dimasukkan ke dalam perbendaharaan istana, maka agaknya masih akan dapat menumbuhkan persoalan baru pangeran berkata Rahu yang untuk sementara masih juga mengawani para tamu pangeran Senawasasa tinggal di istana itu, di samping petugas Sandi itu akan dapat diajak berbincang tentang pusaka dan harta benda itu. Jadi, bagaimana sebaiknya menurut pendapatmu bertanya pangeran Senawasasa? Pangeran menghadap Kang Jeng Sultan dan mohon agar pusaka dan harta benda itu segera disimpan di dalam perbendaharaan istana. Jika belum, maka seakan-akan pusaka dan harta benda itu masih menjadi tanggungan pangeran Jawa Rahu. Aku sependapat. Besok aku akan menghadap berkata Kang Jeng Sultan kemudian. Adalah merupakan satu keputusan, bahwa benda-benda berharga itu harus segera dipindahkan ke perbendaharaan istana, agar tidak akan dapat menumbuhkan persoalan-persoalan baru yang tidak dikehendaki. Dalam pada itu, ketika Rahu kemudian meninggalkan ruang dalam, diserambi ia melihat Raden Ajeng ceplik duduk seorang diri merenungi halaman samping yang sejuk. Bunga-bunga yang kembang, bergoyang dihembus angin senja. Namun diserambi itu lampu masih belum dinyalakan. Di seberang halaman, diserambi gandok seorang anak muda sedang melintas, kemudian masuk ke dalam gandok. Seorang anak muda yang sederhana, namun memiliki tekat untuk memanggul beban yang luhur di pundaknya. Apakah putri sedang merenung saparahu perlahan-lahan? Raden Ajeng ceplik terkejut. Ketika ia berpaling, dilihatnya salah seorang tamu ayahnya berdiri di tangga serambi itu. Oh Raden Ajeng ceplik mengangguk hormat. Maaf kisanak. Aku tidak melihat kisanak. Aku baru saja menghadap ayahanda putri jawab rahu, tetapi apakah yang sedang putri perhatikan? Kawan-kawan kami digandok itu. Oh, tidak kisanak. Aku sedang merenungi pohon-pohon bunga itu jawab Raden Ajeng ceplik. Tetapi putri nampaknya murung hari ini berkata rahu, biasanya aku melihat putri gembira setelah ayahanda kembali. Ah, bukankah saat ini aku juga gembira sahut Raden Ajeng ceplik? Rahu mengangguk-angguk. Pada saat itu, anak muda yang memasuki gandok itu pun melangkah keluar pula. Di serambi gandok ia berhenti sejenak. Kemudian dia luar sadarnya bahwa di serambi samping istana rahu sedang bercakap-cakap dengan Raden Ajeng ceplik. Anak muda itu duduk di serambi gandok. Putri berkata rahu, apakah putri mengenal anak muda itu? Yang duduk di serambi gandok? Wajah putri itu berkerut. Namun kemudian dia berkata, Aku belum mengenal tamu ayahanda seorang demi seorang. Meskipun aku sering menghidangkan jamuan untuk mereka. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Satu dua orang lain nampak pula lewat di serambi. Bahkan Kiai Kanti pun kemudian duduk pula di samping anak muda itu. Ketika keduanya bercakap-cakap, maka rahu berkata, Anak muda itu pernah datang ke istana ini bersamaku dan sekelompok orang-orang sanggar gading untuk mengambil ayahanda putri. Ora dan ajeng ceplik mengangguk-angguk. Katanya, ayahanda pernah juga bercerita. Tetapi ternyata bahwa kalian pula lah yang telah menolong ayahanda, karena sebenarnya lah kalian adalah petugas-petugas dari demat. Kalian adalah petugas sandi. Rahu tersenyum. Lalu katanya pula, apakah putri ingat, bahwa ternyata beberapa orang telah kembali setelah ayahanda dibawa pergi oleh orang-orang sanggar gading itu? Ya, aku ingat, jawab putri itu. Namun terasa kulitnya menjadi meremang karenanya, mereka akan mengambil aku. Putri ingat, siapakah yang menolong putri waktu itu bertanya Rahu? Tidak jelas. Tetapi menurut ayahanda adalah kalian pula. Para petugasan dijawab putri itu sambil menunduk. Di antara kami yang menyelamatkan putri, adalah anak muda yang duduk di serambi itu jawab Rahu. Aku mengucapkan terima kasih desis putri. Oh, sudah beberapa kali putri maupun ayahanda menyatakannya. Sebenarnya itu tidak perlu, karena itu adalah tugasku. Tetapi ada satu hal yang barangkali belum putri ketahui tentang anak muda itu berkata Rahu. Tetapi Rahu ternyata keliru. Raden Ajeng Ceplik menjawab, Ayahanda pernah mengatakan, bahwa anak muda itu adalah putra pangeran Surya Sangkaya dan bergelar Chandra Sangkaya. Tetapi anak muda itu telah memilih hidup di sebuah padukuhan kecil di sebelah daerah sepasang bukit mati. Oh, Rahu mengangguk-angguk. Katanya, ternyata ayahanda putri telah banyak bercerita tentang kami. Tidak ayahanda tidak banyak bercerita tentang tamu-tamunya. Tetapi yang paling banyak ayahanda ceriterakan adalah seorang gadis bernama Swasti dan seorang anak muda yang menyebut dirinya bernama Jeliteng. Anak muda yang sebenarnya adalah Raden Chandra Sangkaya, yang sekarang telah menerima kemurahan hati Kang Jeng Sultan untuk diperkenankan memergunakan gelar pangeran. Oh, Rahu mengangguk-angguk. Katanya di dalam hati, putri telah banyak mengetahui tentang Jeliteng. Dalam pada itu, maka Rahu pun kemudian minta diri untuk menemui kawan-kawannya di gandok itu. Sepeninggal Rahu. Raden Ajeng Ceplik masih duduk di tempatnya. Di luar sadarnya dipandanginya anak muda yang berada di serambi gandok. Anak muda sederhana. Tidak mengenakan pakaian seperti para bangsawan. Tidak mengenakan pakaian seperti Brahmadaru dan anak-anak muda bangsawan yang lain. Namun dalam kesederhanaannya anak muda itu memiliki sesuatu yang tidak dilihatnya pada Brahmadaru. Tetapi dalam kesederhanaannya itu, ia menyandang gelar seorang pangeran berkata Raden Ajeng Ceplik di dalam hatinya. Adalah di luar kehendaknya jika kemudian putri itu telah memperhatikan anak muda yang bernama Jeliteng dan yang sebenarnya bergelar pangeran Chandra Sangkaya itu, meskipun belum mendapat kekancingan. Tetapi di hadapan banyak saksi Kang Jeng Sultan telah menyatakan bahwa Jeliteng mendapat gelar kehormatan seorang pangeran. Tetapi ketika dengan tidak sadar pula Jeliteng memandang ke arah putri itu, maka tiba-tiba putri itu pun telah melemparkan pandangannya kekejauhan. Namun tiba-tiba saja terpandang olehnya dua orang lagi di antara para tamu ayahnya. Seorang gadis yang berjalan seiring dengan seorang perempuan. Raden Ajeng Ceplik mengenal nama keduanya, Swasti dan Endang Serini. Namun ia tidak banyak mengetahui tentang keduanya. Meskipun ayah handanya pernah mendorongnya untuk mencoba bergaul dengan gadis yang bernama Swasti itu. Gadis yang memiliki kemampuan olahkanuragan seperti seorang laki-laki. Tetapi ada keseganan di Hatira dan Ajeng Ceplik. Ia merasa terlalu bodoh dibandingkan dengan gadis itu. Ia hanyalah seorang gadis yang kerjanya sehari-hari merenung dan sedikit bekerja di dapur dan membersihkan bilik-bilik di dalam istana itu. Itu pun dibantu oleh beberapa orang pelayan. Ketika ia memperhatikan bagaimana swasti berjalan dan bersikap maka hatinya menjadi semakin kecil. Gadis itu benar-benar menunjukkan keperkasaannya. Sementara perempuan yang lebih tua itu pun tidak banyak dikenalnya pula. Ayah handanya tidak mengatakan sesuatu tentang perempuan itu kecuali namanya. Namun Raden Ajeng Ceplik tidak menduga sama sekali bahwa ayah handanya akan secara khusus memberitahukan kepadanya tentang perempuan yang bernama Endang Serini itu. Raden Ajeng Ceplik menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian bangkit dan meninggalkan serambi itu ketika lampu kemudian dinyalakan. Ketika Raden Ajeng Ceplik itu kemudian menyediakan makan malam ayah handanya, serta para tamunya maka ia masih saja membayangkan keperkasaan gadis yang bernama swasti itu. Tetapi tiba-tiba lewat juga diangan-angannya seorang anak muda yang lain, Darwardi. Anak muda yang juga jarang disebut-sebut oleh ayah handanya, kecuali namanya. Anak muda ini mempunyai wujud dan sikap yang berlainan dengan anak muda yang bernama Jeliteng, yang lebih sederhana, namun yang ternyata telah mendapat anugerah derajat kapang ranan. Bahkan ketika malam turun dan Raden Ajeng Ceplik telah berada di pembaringannya, ia masih saja memikirkan tamu-tamu ayah handanya. Jika sebelumnya ia tidak pernah berpikir tentang anak muda yang bernama Jeliteng itu, maka setelah Rau bertanya kepadanya, apakah ia mengenal anak muda itu, ternyata ia justru mulai memperhatikannya. Namun sekali-sekali muncul pula di dalam angan-angannya, saudara sepupunya, Brahmadaru. Seorang anak muda periang, ramah dan sopan. Memang jauh berbeda dalam wujud lahiriahnya. Pakaian Brahmadaru sudah menunjukkan bahwa ia adalah seorang bangsawan. Dalam pada itu, Pangeran Senawasasa juga merenungi dirinya sendiri dan keadaan anak-anaknya. Ia sudah mengambil satu keputusan, bahwa ia akan mengatakan besok kepada anak gadisnya, bahwa ia mempunyai seorang ibu tiri dan seorang saudara laki-laki. Demikianlah, maka di hari berikutnya, Pangeran Senawasasa telah bersiap-siap untuk memanggil putrinya. Sekali lagi dalam kegelisahan ia menyatakan maksudnya itu kepada Kiai Konti dan Kiajar Cinde Kuning. Ia pun telah mencari kesempatan untuk bertemu dengan Endang Serini. Aku memerlukan dukungan Jiwani berkata Pangeran Senawasasa. Pangeran Senawasasa tidak mau terganggu lagi oleh kehadiran Brahmadaru, meskipun ia tidak akan melarang anak muda itu tetap datang berkunjung setelah ia mendengar beberapa keterangan tentang dirinya, karena hal itu masih harus dibuktikan kebenarannya. Ketika Raden Ajeng Ceplik sudah selesai dengan tugasnya, mengatur makan pagi bagi tamu-tamunya, maka dengan hati yang berdebar-debar, Pangeran Senawasasa telah memanggil putrinya ke ruang dalam. Raden Ajeng Ceplik menjadi berdebar-debar pula. Yang terpikir olehnya, ayahnya tentu akan bertanya tentang Brahmadaru, karena kemarin embannya tentu telah mengatakannya tentang hubungannya dengan anak muda itu. Tetapi seperti embannya mengatakan, maka putri itu pun akan berkata terus terang tentang yang sebenarnya terjadi. Untuk memulai dengan satu pembicaraan yang bersungguh-sungguh Pangeran Senawasasa ternyata memang bertanya tentang hubungan Raden Ajeng Ceplik dengan Brahmadaru. Apakah Brahmadaru memang sudah pernah menyatakan sesuatu kepadanya? Raden Ajeng Ceplik sudah bertekad untuk berkata berterus terang. Karena itu, maka yang dikatakannya sama sekali tidak berbeda dengan yang dikatakan oleh embannya. Ceplik berkata Pangeran Senawasasa kemudian, kau memang perlu berhati-hati. Kau tidak boleh percaya begitu saja dengan kata-kata embanmu. Meskipun embanmu berniat baik, tetapi mungkin emban itulah yang mendapatkan keterangan yang salah. Tetapi kau pun tidak boleh mengabaikan keterangan itu tanpa menghiraukannya, sama sekali. Raden Ajeng Ceplik hanya menundukan kepalanya saja. Kau sudah cukup dewasa berkata Pangeran Senawasasa kemudian. Lalu, kau sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun karena kau mempunyai orang tua, maka segala sesuatunya harus dibicarakan dengan orang tua. Raden Ajeng Ceplik masih tetap menunduk. Namun ia mendapat kesan bahwa sebenarnya ayahandanya tidak menolak seandainya ia sendiri menerima Brahmadaru itu hadir di dalam perjalanan hidupnya. Meskipun demikian Raden Ajeng Ceplik tiba-tiba saja berkata dalam nada yang dalam, Ayahanda, sebenarnya aku masih harus berpikir beberapa kali. Kehadiran kakang Mas Brahmadaru selama ini aku terima tidak lebih sebagai saudaraku sendiri. Ketika tiba-tiba ia menyatakan isi hatinya, maka aku sama sekali belum siap untuk menjawabnya. Bagus Ceplik jawab Pangeran Sanawasesa, kau memang harus membuat pertimbangan sebaik-baiknya. Sementara itu aku pun tidak akan tinggal diam. Aku ingin mendengar dari beberapa pihak tentang kehidupan Brahmadaru yang sebenarnya. Kembali Raden Ajeng Ceplik menundukkan kepalanya. Namun dalam pada itu, rasa-rasanya hubungan yang sungguh-sungguh antara Pangeran Sanawasesa dan Putrinya sudah terjalin. Karena itu, maka Pangeran Sanawasesa pun kemudian ingin mulai dengan persoalan yang sebenarnya. Meskipun hatinya menjadi berdebar-debar, namun akhirnya ia pun berkata, Ceplik sebenarnya ada masalah yang sangat penting yang ingin aku bicarakan. Sama pentingnya dengan usahamu untuk menilai kakang Mas Mubramadaru. Raden Ajeng Ceplik menjadi berdebar-debar. Apalagi yang akan dikatakan oleh Ayahandanya. Semula hatinya sudah menjadi mapan ketika ia sudah bertekad untuk berkata berterus terang seperti yang dilakukan oleh embannya. Tetapi tiba-tiba saja masih ada persoalan lain yang tidak kalah pentingnya dengan persoalannya yang membuatnya gelisah itu. Dalam pada itu, maka dengan hati-hati Pangeran Sanawasesa mulai berbicara tentang dirinya sendiri. Tentang keluarganya dan kemudian tentang Raden Ajeng Ceplik itu sendiri. Raden Ajeng Ceplik menjadi gelisah. Ia tidak mengerti kenapa ayahnya telah menceritakan tentang beberapa hal yang sudah diketahuinya. Namun, justru dengan demikian Raden Ajeng Ceplik itu menjadi semakin gelisah. Ceplik berkata Pangeran Sanawasesa selanjutnya seperti yang aku katakan tadi, bahwa kau agaknya memang sudah dewasa. Kau sudah dapat menimbang satu persoalan dari beberapa segi. Mungkin kau harus merenunginya untuk satu-dua hari. Namun kadang-kadang seseorang harus menerima satu kenyataan yang sudah tidak dapat dirubah lagi. Raden Ajeng Ceplik menjadi bertambah gelisah. Sementara itu ayah anda berkata selanjutnya, Ceplik ada hal yang dapat kita bicarakan, ada yang dapat kita rencanakan, ada yang dapat kita tolak. Tetapi kadang-kadang kita dihadapkan pada satu hal yang hanya dapat kita terima sebagai satu kenyataan. Denyuk jantung Raden Ajeng Ceplik serasa menjadi semakin cepat. Dalam pada itu Pangeran Sanawasesa pun kemudian berkata, Ceplik, aku ingin berkata berterus terang kepadamu. Yang kau ketahui tentang ayah anda mu seperti yang aku katakan tadi, adalah kurang lengkap. Sekarang, sesudah kau dewasa, maka kau perlu mengetahui serba sedikit tentang ayah anda mu sebelum kau dilahirkan. Wajah Raden Ajeng Ceplik menjadi tegang. Sementara itu, maka Pangeran Sanawasesa pun kemudian telah menceritakan apa yang pernah dialami dan dilakukannya sebelum Pangeran Sanawasesa kawin dengan Ibunda Raden Ajeng Ceplik. Dengan suara sendat, akhirnya Pangeran itu berkata, Jelasnya anakku, kau bukanlah anak tunggal. Kau memang satu-satunya anak yang dilahirkan oleh ibumu. Tetapi seperti yang aku katakan, aku tidak dapat menentang peristiwa yang memang sudah terjadi. Aku berharap bahwa kau pun akan dapat menerima persoalan ini dengan sikap dewasa. Wajah Raden Ajeng Ceplik menjadi merah padam. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa sebelum ayahandanya kawin dengan ibundanya, ayahandanya itu sudah mempunyai seorang istri, dan bahkan menurut pengakuan ayahanda itu, dalam perkawinan itu telah lahir seorang anak laki-laki. Betapa dadara dan ajeng ceplik bagaikan retak. Ia tidak menyangka bahwa kehidupan yang manis antara ayahandanya dan ibundanya di saat masih hidup, sebenarnya adalah kehidupan semu, karena cinta kasih ayahandanya kepada ibundanya telah ternoda. Telah ada perempuan lain yang pernah tinggal di hati ayahandanya itu, justru sebelum ayahandanya kawin dengan ibundanya. Sejenak Raden Ajeng Ceplik itu terdiam. Namun ternyata puteri itu tidak lagi dapat menahan hatinya. Tiba-tiba saja tangisnya telah meledak. Ceplik ayahandanya menjadi berdebar-debar. Di dekatinya anak gadisnya yang menangis itu. Kemudian sambil membelai rambutnya ia berkata, itu sudah terjadi sejak lama Ceplik. Kau dapat menanggapinya dengan sikap geluasamu. Kau tidak dapat berbuat apa-apa tentang kenyataan ini kecuali menerimanya sebagai satu hal yang telah terjadi. Yang perlu kau ketahui Ceplik, ibundamu telah mengetahui hal ini. Ibundamu dapat menerimanya dengan hati yang lapang karena segala sesuatunya kami bicarakan dengan sebaik-baiknya pada saat itu. Raden Ajeng Ceplik masih saja menangis. Ia belum pernah mendengar hal itu dari ibundanya. Dengan nalar duasanya Raden Ajeng Ceplik menyadari, bahwa ibundanya tentu tidak akan pernah mengatakannya hal itu. Bahkan seandainya sekarang ibundanya itu masih ada. Baiklah aku minta maaf kepadamu berkata Pangeran Senawa susah, tetapi kenyataan ini tidak akan dapat dihapuskan. Hal ini sudah terjadi. Kita memang dapat menyesali langkah-langkah yang pernah kita buat dalam kehidupan ini. Tetapi penyesalan itu pun harus kita imbangi dengan penalaran. Pada suatu saat, maka kita harus terhenti pada satu sikap yang paling wajar menghadapi kenyataan itu sendiri. Raden Ajeng Ceplik masih tetap berdiam diri. Tangisnya masih menekan di dadanya. Pisaknya bagaikan membuat nafasnya tersendat-sendat. Tetapi setiap kali ia mendengar ayah handanya berkata, semuanya itu sudah terjadi ceplik. Raden Ajeng Ceplik menarik nafas dalam-dalam ketika nafasnya terasa bagaikan tersumbat. Ketika Isak Puteri itu mulai meredah, maka Pangeran Senawa sesah pun telah mengatakan pula, bahwa perempuan yang dikatakan itu, kini telah berada di istana itu pula. Ia tidak akan menggantikan kedudukan ibundamu. Tetapi ia akan dapat membantumu apabila kau perlukan. Perempuan itu dengan rendah hati merasa, bahwa ia adalah seorang perempuan padukuhan yang tidak sepatutnya untuk berada di lingkungan para bangsawan. Namun apabila kau dapat menerimanya, maka ia akan sangat berterima kasih berkata Pangeran Senawa sesah, namun dalam pada itu, betapapun juga rendah martabatnya, ia telah memperanakan seorang anak laki-laki. Anak itu adalah anakku. Dengan demikian maka ia adalah saudaramu. Saudaramu yang lahir lebih dahulu daripadamu, sehingga dengan demikian ia adalah saudara tuamu. Raden Ajeng Ceplik masih terisak. Kenyataan itu terlalu berat membebani perasaannya. Nalarnya memang dapat mengatakan sebagaimana dikatakan oleh ayahandanya. Kenyataan itu sudah terjadi sehingga ia tidak akan mampu menolaknya. Tetapi ia tidak dapat memaksa perasaannya untuk segera menerima hal itu dengan ikhlas. Karena itu, maka terasa betapa di dadanya telah terjadi gejolak yang menyersakan. Pangeran Senawa sesah pun menjadi gelisah melihat sikap putrinya. Karena itu, untuk memberikan gambaran tentang perempuan yang dikatakannya, tentang sifat dan wataknya, maka Pangeran Senawa sesah telah bercerita banyak. Bahkan kemudian Pangeran Senawa sesah pun telah menceritakan pula tentang seluruh persoalan yang dihadapinya termasuk pusaka dan harta benda yang telah diserahkannya kepada Kang Jeng Sultan. Ceplik, tanpa perempuan itu, aku sekarang masih dibebani oleh ketamakan itu. Aku masih dicengkam oleh kenistaan karena aku telah menyembunyikan barang-barang yang bukan milikku. Sekarang, semuanya itu telah terlepas dari tanggung jawabku. Semuanya sudah kembali kepada Kang Jeng Sultan telah membebaskan aku dari segala tuntutan suara Pangeran Senawa sesah menjadi sendat. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Justru karena pengakuan itu, perasaan Raden A. Jeng Ceplik menjadi semakin terluka. Selama itu ia menyangka bahwa ayahandanya adalah orang yang terbaik yang dikenalnya. Orang yang bersih dan tidak bercacat. Namun tiba-tiba putri itu langsung dihadapkan kepada dua cacat sekaligus. Bahwa ayahandanya telah menodai cintanya kepada ibondanya, sedangkan yang lain, ternyata pernah menyembunyikan harta benda yang bukan miliknya. Karena itu, maka tiba-tiba tangis putri itu pun justru semakin menyesakan dadanya. Pangeran Senawa sesah menjadi bingung menghadapi putrinya. Karena itu maka untuk beberapa saat ia pun hanya duduk merenungi putrinya yang sedang terisak. Namun akhirnya Pangeran Senawa sesah itu telah memanggil emban pemomong Raden A. Jeng Ceplik. Ketika emban itu memasuki ruangan itu, tiba-tiba saja Raden A. Jeng Ceplik telah memeluknya, sementara tangisnya telah melonjak. Putri desis embannya itu, sudahlah. Jangan menangis seperti itu. Pangeran Senawa sesah menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, emban, mendekatlah. Kau adalah pemomong ambar sari sejak ia masih kanak-kanak. Karena itu, makakah sudah aku anggap keluarga sendiri. Cobalah, kau bantu aku menjernihkan hati puteriku. Emban itu pun mengangguk hormat sambil menyembah. Dengan cemas ia bertanya, Ampun Pangeran, apakah hamba diperkenankan untuk mengetahui apakah sebabnya? Maka putri ambar sari telah mengalami kepedihan hati seperti ini. Apakah persoalan seperti yang hamba sampaikan kepada Pangeran kemarin atau persoalan yang lain? Pangeran Senawa sesah pun kemudian dengan terus terang menceritakan tentang hadirnya seorang perempuan dan anak laki-laki yang sebenarnya adalah istri dan anaknya. Emban berkata Pangeran Senawa sesah, Aku kira kau tentu sudah mengetahuinya atau setidak-tidaknya mendengarnya. Kau sudah mengabdi di istana ini berpuluh tahun yang lalu. Meskipun barangkali kau belum pernah bertemu dengan perempuan itu, tetapi pada saat aku kawin dengan ibunda ambar sari, kau tentu mendengar apa yang sebenarnya pernah terjadi dengan diriku waktu itu. Emban itu menarik nafas dalam-dalam. Persoalannya ternyata bukan persoalan yang menyangkut Raden Brahmadaru. Tetapi menyangkut persoalan yang sudah lama sekali terjadi pada Pangeran Senawa sesah itu sendiri. Demikianlah, maka emban itu pun kemudian telah membimbing puteri ambar sari itu meninggalkan ruang dalam. Dengan lembut emban itu berusaha untuk menenangkan hati momongannya. Namun hati puteri itu telah terluka. Puteri yang sehari-harinya dipanggil Raden Ajeng Ceplik itu merasa betapa sakitnya setelah ia membentur pada satu kenyataan tentang ayahandanya. Ternyata ayahandanya bukan seorang yang bersih seperti kapas sebagaimana disangkanya. Ternyata hati ayahandanya sudah ternoda. Cintanya ternoda dan ketulusannya mengabdi kepada demik juga telah ternoda. Noda itu tidak akan dapat dibersihkan dengan care apapun juga berkata puteri itu di dalam hatinya. Dalam pada itu, embannya telah menungguinya sambil berusaha untuk menghiburnya. Namun Raden Ajeng Ceplik itu justru berkata, kau ternyata tidak pernah bersikap jujur kepada kuemban. Kenapa kau tidak pernah mengatakan serba sedikit tentang ayahanda yang sebenarnya? Kau tidak pernah menyebut nama seorang perempuan yang pernah menjadi istri ayahanda itu sebelum ayahanda kawin dengan ibunda. Puteri jawab embannya, bukan maksud hamba untuk tidak jujur terhadap puteri. Tetapi menurut hamba hal itu sama sekali tidak perlu puteri ketahui untuk seterusnya, persoalan itu tidak akan terungkapkan. Namun ternyata dugaan itu salah. Pada suatu saat hal itu telah puteri ketahui. Ayahanda sendiri yang telah memberitahukannya jawab Raden Ajeng Ceplik disela-sela tangisnya. Puteri, jika ayahanda mengatakannya, maka aku kira maksud ayahanda adalah justru untuk bersikap sejujur-jujurnya terhadap puteri. Ayahanda tidak akan menyembunyikan sesuatu lagi. Mungkin hal itu juga disebabkan karena ibunda puteri telah tidak ada lagi jawab emban itu. Namun tangis Raden Ajeng Ceplik itu tidak meredah. Sakit di hatinya justru terasa semakin pedih. Dengan telatan emban itu berusaha untuk selalu menghiburnya dengan berbagai macam kira. Bagaimanapun juga emban itu merasa wajib untuk berusaha menenangkannya. Dalam pada itu, maka Pangeran Senawasasa telah menemui Kiai Konti dan Kiajar Cindi Kuning. Dengan wajah yang muram ia menceritakan keadaan puterinya. Bahkan ternyata kemudian sehari penuh puteri itu tidak keluar dari dalam biliknya. Menangis. Apakah Kiai dapat membantu bertanya Pangeran Senawasasa? Kiai Ajar Cindi Kuning dan Kiai Konti tidak dapat berbuat lain kecuali mencobanya. Ketika Senja turun, maka keduanya telah menghadap puteri ambar sari di dalam biliknya diantar oleh Pangeran Senawasasa sendiri. Ceplik berkata Pangeran Senawasasa, cobalah kau tahan perasaanmu sedikit. Lihat, dua orang tamu kita datang untuk menengokmu. Bagaimanapun juga kehadiran orang lain itu berpengaruh juga kepada tangis Raden Ajeng Ceplik. Dengan susah payah Raden Ajeng Ceplik berusaha menahan tangisnya. Namun dengan demikian, nafasnya justru terasa menjadi sesat. Dengan hati-hati kedua orang tua itu mencoba memberikan nasihat-nasihatnya, mereka kadang-kadang mengambil kias dan perlambang. Kadang-kadang mereka memberikan secara wantah contoh-contoh tentang kehidupan dan kenyataan. Kedua orang tua itu memberikan arah tentang keseimbangan antara penalaran dan perasaan. Namun dalam pada itu, keduanya pun mengerti, betapa pedihnya perasaan Raden Ajeng Ceplik itu menerima satu kenyataan yang sangat pahit. Umurnya yang sedang menginjak dewasa bagi seorang gadis merupakan umur yang paling sulit. Gejolak jiwani yang terjadi pada umur-umur seperti Raden Ajeng Ceplik merupakan masa-masa yang paling mudah tersentuh. Meskipun demikian, nampaknya nasihat kedua orang itu meredakan gejolak perasaan Raden Ajeng Ceplik. Tangisnya pun meredah dan isaknya tidak lagi menyesakkan pernafasannya. Beristirahatlah putri berkata ki ajar cindik kuning, putri perlu ketenangan berpikir. Mudah-mudahan dalam ketenangan itu putri mampu menerawang gejala dari kehidupan ini. Raden Ajeng Ceplik itu mengangguk. Sementara itu Kiai Konti pun berkata, putri, kadang-kadang kita memang sulit untuk menerima satu kenyataan. Bahkan kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa hal itu harus terjadi, justru atas diri kita. Dalam keadaan yang paling sulit dan gelap maka putri dapat lebih mendekatkan diri kepada yang mahatau. Dengan demikian maka semoga putri mendapat terang daripadanya. Raden Ajeng Ceplik tidak menjawab. Tetapi kepalanya menjadi semakin tertunduk sekali-sekali tangannya masih mengusap matanya yang masah. Sementara itu embannya yang setia duduk bersimpuh di sudut ruangan. Sebagai mana sehari Raden Ajeng Ceplik tidak keluar dari ruangan itu, maka embannya pun tidak beranjak pula dari bilik itu. Ketika keadaan Raden Ajeng Ceplik nampaknya sudah menjadi agak tenang, maka Kiajar Cindi Kuning dan Kiai Konti pun telah mohon diri kembali ke gandok. Mungkin aku masih akan minta tolong lagi berkata Pangeran Senawasasa ketika mereka berada di serambi. Yang dapat kami lakukan adalah sekedar memberikan petunjuk dan pitutur jawab Kiajar Cindi Kuning. Demikianlah, malam itu Raden Ajeng Ceplik tidak menangis. Tetapi putri itu sama sekali tidak mau makan. Setelah rumbannya mengantarkannya ke pakiwan, maka putri itu pun segera membaringkan dirinya di pembaringan. Meskipun nampaknya putri itu memejamkan matanya, tetapi sebenarnya lah ia tidak tidur. Angan-angannya sedang menjelajahi segi-segi kehidupan yang sedang dijalaninya. Ia memang mencoba memergunakan nalarnya sebagaimana dikatakan oleh kedua orang tua itu. Namun ternyata bahwa yang dilakukan oleh Raden Ajeng Ceplik bukannya yang dimaksud oleh kedua orang tua itu. Raden Ajeng Ceplik memang berniat melihat hadirnya seorang perempuan yang ternyata adalah istri ayahandanya dan seorang anak laki-lakinya yang juga saudara tuanya sebagai satu kenyataan. Putri itu pun kemudian sadar bahwa ia memang tidak dapat menolaknya. Perempuan dengan saudara laki-lakinya yang sebelumnya belum dikenalnya itu biarlah tinggal di istana itu bersama dengan ayahnya. Namun langkah yang dipilih oleh Raden Ajeng Ceplik itulah yang lain dengan yang dikehendaki oleh ayahnya maupun orang-orang tua yang telah menasah hatinya. Ternyata Raden Ajeng Ceplik itu telah mempertimbangkan, lebih baik dirinya sendiri sajalah yang meninggalkan istana itu. Tetapi yang masih menjadi pertanyaan adalah, kemana? Raden Ajeng Ceplik tidak mempunyai sanak kadang yang dikenalnya tinggal di kota raja. Mereka adalah para bangsawan termasuk Raden Brahmadaru. Hampir semalam Raden Ajeng Ceplik menimbang-nimbang apa yang sebaiknya dilakukan. Namun ketika menjelang dini hari tubuh Raden Ajeng Ceplik menjadi sangat letih. Tanpa disadarinya, maka Raden Ajeng Ceplik itu pun kemudian telah teridur. Di lantai, pada sehelai tikar, embannya pun telah tertidur pula. Agaknya emban itu pun merasa terlalu letih badan dan jiwanya. Pagi-pagi Raden Ajeng Ceplik sudah terbangun. Emban itu mengantarkannya ke pakiuan. Kemudian menungguinya lagi di dalam bilik. Raden Ajeng Ceplik pagi itu tidak menjamu tamu-tamunya seperti biasanya. Ia masih tetap berada di dalam biliknya. Bahkan makan paginya pun telah dibawa ke dalam bilik itu pula. Namun Raden Ajeng Ceplik hanya makan terlalu sedikit. Pangeran Senawasesa dan embannya menjadi cemas melihat keadaan gadis itu. Tetapi Pangeran Senawasesa tidak mengatakannya kepada Endang Serini. Ia hanya mengatakan bahwa Raden Ajeng Ceplik nampak terkejut. Karena itu, maka ia memerlukan ketenangan di dalam biliknya. Pangeran berkata Endang Serini, Jika puteri tidak bersedia menerima aku, aku sama sekali tidak akan merasa sakit hati. Aku dapat berada di mana saja. Aku tidak akan memohon apa-apa yang tidak masuk akal. Semua yang terjadi telah aku terima dengan ikhlas. Tidak Serini jawab Pangeran Senawasesa, pada saatnya anakku itu akan menjadi tenang. Kemarin Kiai Konti dan Kiajar Cindi Kuning telah menasah hatinya. Agaknya anakku dapat mengerti sehingga mudah-mudahan untuk selanjutnya tidak ada persoalan lagi. Endang Serini tidak menjawab. Tetapi kegelisahan hati Raden Ajeng Ceplik rasa, rasanya dapat dirasakannya pula. Apalagi karena Raden Ajeng Ceplik selalu berada di dalam biliknya saja. Dalam pada itu, ketika matahari naik ke langit, menjelang tengah hari, maka Raden Ramadharut telah mengunjungi Istana Pangeran Senawasesa. Ia terkejut ketika seorang abdi mengatakan bahwa Raden Ajeng Ceplik nampaknya sedang sakit, karena ia selalu berada di dalam biliknya. Katakan, bahwa aku ingin bertemu berkata Raden Ramadharut. Abdi itu pun kemudian memberanikan diri menemui emban pemomong Raden Ajeng Serini dan mengatakan bahwa Raden Ramadharut ingin bertemu dengan Raden Ajeng Serini. Emban itu termangu-mangu sejenak. Ia sendiri tidak begitu senang terhadap Raden Ramadharut karena ia sudah mendengar serba sedikit tentang anak muda itu. Namun, akhirnya emban itu mempertimbangkan keadaan Raden Ajeng Ceplik yang sedang dibayangi oleh kegelisahan. Mungkin kehadiran Raden Ramadharut dapat membuat puteri itu agak tenang dan dapat menilai keadaan dengan lebih wajar. Tentang hubungannya dengan Raden Ramadharut, pada saat lain aku masih mempunyai kesempatan untuk memberikan beberapa pendapat berkata emban itu di dalam hatinya. Karena itu, maka emban itu pun tidak memberitahukan kepada Raden Ajeng Ceplik bahwa Raden Ramadharut ingin menemuinya seperti yang sudah sering dilakukannya. Namun sikap Raden Ajeng Ceplik mengejutkan. Dengan serta merta puteri itu pun membenahi pakaiannya. Kemudian mengusap matanya yang basah dan dengan tergesa-gesa keluar ke serambi. Dia Jeng Raden Ramadharut terkejut, Apakah kau sakit? Raden Ajeng Ceplik mencoba untuk tersenyum. Namun senyumnya terasa sangat hambar. Aku tidak apa-apa kakang mas jawab Raden Ajeng Ceplik. Raden Ramadharut menjadi berdebar-debar. Seperti Raden Ajeng Ceplik sendiri ketika ia dipanggil ayahandanya, maka persoalan yang pertama-tama terbersih di hati Ramadharut adalah persoalan hubungannya dengan puteri itu. Karena itu maka dengan ragu-ragu Raden Ramadharut bertanya, Apakah yang sebenarnya terjadi di Ajeng? Seorang abdi istana ini mengatakan bahwa kau sedang sakit. Tetapi aku kira kau tidak sedang sakit. Tetapi ada sesuatu yang membuatmu gelisah dan cemas. Apakah pamanda pangeran senawa sesam mempersoalkan hubungan kita? Tidak kakang mas, tidak jawab Raden Ajeng Ceplik dengan serta merta. Ayahanda sama sekali tidak berkeberatan terhadap kunjungan kakang mas Ramadharut, ayahanda pun tidak mempersoalkannya. Tetapi apakah sebenarnya yang telah terjadi atas dirimu bertanya Raden Ramadharut? Raden Ajeng Ceplik tidak segera menjawab. Tetapi ia pun kemudian bangkit sambil berkata, Aku ambilkan minuman hangat untuk kakang mas. Raden Ramadharut tidak mencegahnya. Namun ketika Raden Ajeng Ceplik meninggalkannya, ia mulai merenungi keadaan gadis itu. Tentu ada satu masalah yang pelik telah mengganggu perasaan gadis itu. Sejenak kemudian Raden Ajeng Ceplik telah kembali sambil membawa semangkuk minuman panas. Ketika Raden Ajeng Ceplik duduk kembali di serambi itu, maka Ramadharut pun telah bertanya sekali lagi, kenapa Raden Ajeng Ceplik nampak seperti orang sakit. Agaknya kau telah menangis semalam malaman bertanya Ramadharut, wajahmu nampak letih dan kuyuh. Raden Ajeng Ceplik menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, aku memang menangis. Tetapi kemarin, semalam aku tidak sempat tidur oleh kegelisahan. Kenapa dia Jeng? Apakah Pamanda Pangeran marah? Atau oleh sebab lain bertanya Ramadharut? Raden Ajeng Ceplik menundukkan kepalanya. Teringat juga keterangan yang diberikan oleh pembannya tentang Ramadharut. Namun kesan itu sama sekali tidak dilihatnya. Ramadharut adalah seorang anak muda yang ramah, gembira dan sopan. Apalagi ia adalah saudara sepupunya, sehingga menurut pendapat Raden Ajeng Ceplik, Ramadharut bukan seorang laki-laki yang perlu dijauhi. Apalagi karena kejengkelan Raden Ajeng Ceplik kepada embannya, yang sama sekali tidak pernah mengatakan sesuatu tentang ayahandanya yang telah pernah kawin sebelum mengawini ibundanya. Dan perempuan itu kini ternyata telah berada di istana itu. Dalam pada itu, pangeran Senawasasa yang melihat puterinya telah keluar dari biliknya dan berada di Serambi menemui Ramadharut, hatinya agak menjadi tenang. Meskipun anak gadisnya harus berhati-hati menghadapi Ramadharut, namun jika Ramadharut dapat menjernihkan hati puterinya, maka kehadirannya di istana itu akan diterimanya dengan pernyataan terima kasih. Sementara itu, Raden Ajeng Ceplik sendiri masih saja dicengkam keragu-raguan untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi atas dirinya. Ia sadar bahwa persoalan itu adalah persoalan keluarganya. Persoalan yang tidak perlu dikatakan kepada orang lain di luar lingkungan keluarganya sendiri. Namun Ramadharut yang sudah terlalu sering datang kepadanya, juga pada saat-saat tayahandanya hilang dan dirinya merasa sendiri, rasa-rasanya anak muda itu sudah menjadi keluarganya pula. Bahkan Ramadharut akan dapat menjadi tempat ia mengadukan nasibnya serta minta pertimbangannya untuk memecahkan persoalan yang telah menimbulkan goncangan perasaannya itu. Untuk beberapa saat Raden Ajeng Ceplik masih tetap berdiam diri namun di dalam dadanya telah terjadi gejolak-gejolak yang membuat nafasnya menjadi sesat. Bahkan semakin lama persoalan itu mulai menusuk kembali seperti tajamnya semilu di ulu hatinya. Apakah persoalanmu harus kau rahasiakan di Ajeng? Tiba-tiba saja Ramadharut bertanya. Pertanyaan itu mengejutkan Raden Ajeng Ceplik. Bahkan seolah-olah telah memancing kepahitan yang disembunyikannya untuk beberapa saat. Sehingga karena itu, maka di luar sadarnya, maka matanya telah menjadi basah. Namun akhirnya, Raden Ajeng Ceplik yang sudah sangat biasa bergaul dengan Ramadharut tidak lagi dapat mempertahankan desakan di dalam dadanya untuk mendapatkan tempat yang dapat menampung beban yang terasa terlampau berat untuk dipikulnya sendiri. Dengan demikian, maka sambil menitikan air mata, Raden Ajeng Ceplik itu pun mulai berbicara tentang keadaan dirinya. Perlahan-lahan agar embannya yang selalu mengawasinya itu tidak mendengarkannya. Ramadharut mendengarkan keluhan Raden Ajeng Ceplik itu dengan sungguh-sungguh. Dari kata-kata yang pertama mengalir beruntun di sela-sela isaknya yang mulai menyesakan dadanya. Ramadharut menjadi berdebar mendengarkan keluhan Raden Ajeng Ceplik. Semula ia menjadi kasihan juga kepada gadis itu. Gadis yang dikenalnya dengan baik, dan bahkan adik sepupunya. Terlebih-lebih lagi, ia pernah menyatakan bahwa ia ingin mempertautkan hidupnya dengan gadis itu, meskipun bagi Brahmadharut hal itu sekedar merupakan salah satu tugas yang dibebankan oleh gurunya. Tetapi lambat laun, perasaan Brahmadharut itu telah berubah. Ia tidak saja merasa kasihan kepada Raden Ajeng Ceplik tetapi ia sendiri menjadi gelisah. Ternyata Raden Ajeng Ceplik bukan anak satu-satunya Pangeran Senawa Sesa. Bahkan Raden Ajeng Ceplik mempunyai seorang saudara laki-laki yang justru lahir lebih dahulu dari Raden Ajeng Ceplik itu sendiri. Dengan cepat Brahmadharut menghubungkan persoalan itu dengan persoalannya sendiri. Jika ia memilih Raden Ajeng Ceplik dari antara segala gadis yang dikenalnya, persoalannya adalah terletak kepada kemungkinan untuk mendapatkan seluruh warisan Pangeran Senawa Sesa. Termasuk harta benda dan pusaka yang sedang diperebutkan oleh banyak pihak. Bahkan telah merampas korban jiwa yang tidak terhitung jumlahnya, karena gurunya telah menceritakan bagaimana kelompok-kelompok yang ingin memiliki harta benda yang tidak ternilai harganya itu saling berbenturan dan saling menghancurkan. Karena itu, maka di dalam, dada Brahmadharut sendiri telah terjadi pergolakan, sehingga perhatiannya terhadap persoalan Raden Ajeng Ceplik pun telah berkurang. Meskipun demikian, ternyata bahwa Brahmadharut adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Bagaimanapun juga kegelisahan itu terjadi pada dirinya sendiri, namun ia berhasil memaksa dirinya untuk tetap seolah-olah memperhatikan semua yang dikatakan oleh Raden Ajeng Ceplik meskipun sudah tidak menarik lagi baginya. Brahmadharut menarik nafas dalam-dalam ketika Raden Ajeng Ceplik mengakhiri ceritanya. Bahkan sambil terisak Raden Ajeng itu berkata, kenyataan itu terlalu pahit bagiku kakang mas. Brahmadharut mengangguk-angguk. Sesaat kemudian ia pun berdesis, ya di Ajeng. Aku dapat merasakan, betapa pahitnya kenyataan yang harus di Ajeng hadapi. Tetapi yang aku kurang mengerti, kenapa hal itu masih dilakukan oleh Pamanda Senawasesa. Sebenarnya Pamanda dapat melupakannya karena persoalan itu sebenarnya telah dapat dianggap selesai beberapa belas tahun yang lalu. Raden Ajeng Ceplik mengangguk. Katanya, agaknya memang demikian. Seandainya ayah Anda tidak bertemu lagi dengan perempuan itu, maka agaknya ayah Anda tidak akan terkenang lagi peristiwa yang telah terjadi itu. Di mana Pamanda bertemu lagi dengan perempuan itu bertanya Brahmadharut. Di perjalanan, pada saat tayah Anda diambil orang jawab Raden Ajeng Ceplik, Brahmadharut mengangguk-angguk. Namun hatinya bergejolak. Meskipun anak laki-laki Pamannya itu lahir dari seorang ibu yang derajatnya tidak sama dengan derajat ibu Raden Ajeng Ceplik, namun anak itu tentu berhak pula untuk menerima warisan. Anak itu akan dapat menjadi penghalang berkata Brahmadharut di dalam batinnya. Sesaat Brahmadharut itu termenung. Menurut dugaan Raden Ajeng Ceplik, Brahmadharut telah ikut merasakan kepahitan kenyataan yang harus diterimanya itu. Namun, sebenarnya lah Brahmadharut sedang memikirkan kehadiran orang lain yang ternyata juga berhak atas warisan Pangeran Senawa Sesa. Tetapi anak itu akan dapat dibunuh saja berkata Brahmadharut di dalam hatinya. Dalam pada itu, Raden Brahmadharut terkejut ketika Raden Ajeng Ceplik bertanya, bagaimana menurut pendapatmu kakang mas? Brahmadharut menarik nafas dalam-dalam. Tetapi karena persoalan itu harus dihadapinya dengan sungguh-sungguh maka katanya, dia jeng, persoalanmu memang terlalu rumit. Bagaimana pendapat kakang mas jika aku meninggalkan istana ini saja bertanya Raden Ajeng Ceplik. Sekali lagi Brahmadharut terkejut. Jika Raden Ajeng Ceplik itu pergi, maka ada beberapa kemungkinan. Tetapi salah satu kemungkinan adalah, bahwa Pangeran Senawa Sesa justru tidak mencarinya, sehingga dengan demikian titik maka warisan itu seluruhnya akan jatuh ke tangan anak laki-laki Pangeran Senawa Sesa. Karena itu, maka sekali lagi terdengar Brahmadharut berdesis, kesalahan terbesar terletak pada Pamanda Pangeran Senawa Sesa. Kenapa Pamanda tidak menghindari saja pertemuan dengan perempuan itu? Seandainya Pamanda harus bertemu, maka Pamanda dapat saja menyatakan, bahwa tidak ada hubungan apapun dengan perempuan itu. Sehingga dengan demikian Pamanda tidak usah membawanya kemari dan yang ternyata menumbuhkan persoalan baru bagi keluarga ini. Dalam pada itu, Raden Ajeng Ceplik pun menyahut, karena perempuan itu sudah terlanjur dibawa kemari, akulah yang akan pergi. Jangan. Jangan pergi di Ajeng. Itu bukan penyelesaian yang paling baik dengan serta Merta Brahmadharu mencegahnya, kau harus tetap di sini. Jika harus ada yang pergi, maka biarlah perempuan dan anak laki-lakinya itu saja yang pergi. Tetapi Raden Ajeng Ceplik menggeleng. Katanya, ayah Anda tidak akan membiarkannya pergi. Jika mereka yang pergi ayah Anda akan mencarinya ke ujung bumi sekalipun. Tetapi jika aku yang harus meninggalkan istana ini, maka tidak akan ada keberatan apapun bagi siapapun. Kenapa Di Ajeng menganggap bahwa orang itu lebih penting dari Di Ajeng sendiri? Raden Ajeng Ceplik merenung sejenak. Namun akhirnya ia pun bercerita tentang perempuan itu dan anak laki-lakinya dalam hubungannya dengan harta benda dan pusaka yang pernah disimpan oleh ayahandanya. Kedua orang ibu dan anak itu telah membantu menyelamatkan ayah Anda yang menurut istilah ayah Anda, lahir dan batin. Wujud lahiriahnya anak laki-laki perempuan itu ikut membebaskannya dari tangan orang-orang yang telah menculiknya. Sedangkan secara batiniah perempuan itu telah membuat ayah Anda menyadari segala kekurangannya. Perempuan itu telah dengan lembut memberikan satu kesadaran kepada ayah Anda bahwa ia harus mengembalikan pusaka dan harta benda itu kepada Kang Jeng Sultan. Jantung Brahmadaru berdentang semakin keras. Bahkan rasa-rasanya seisi dadanya telah terguncang mendengar keterangan Raden Ajeng Ceplik tentang pusaka dan harta benda itu. Hampir di luar sadarnya Brahmadaru bertanya, jadi pamanda telah menyerahkan kembali pusaka dan harta benda itu? Ya kakang mas. Pusaka dan harta benda itu telah diterima kembali oleh Kang Jeng Sultan. Dengan demikian maka pusaka dan harta benda itu tidak lagi menjadi beban ayah Anda jawab Raden Ajeng Ceplik. Keringat dingin telah membasahi seluruh tubuh Brahmadaru. Ternyata usahanya untuk mendekati Raden Ajeng Ceplik dan kemudian mengawininya sudah tidak ada gunanya lagi. Raden Ajeng Ceplik bukan anak tunggal. Karena itu, maka warisan Pangeran Senawasusa tidak akan jatuh ke tangannya seluruhnya. Apalagi ketika kemudian ia mendengar bahwa Pangeran Senawasusa telah menyerahkan kembali pusaka dan harta benda itu. Untuk beberapa saat Brahmadaru tidak dapat menjawab. Ia duduk sambil menundukkan kepalanya. Mimpinya seakan-akan bagaikan embun yang terkena panas matahari. Menguap tanpa bekas. Aku harus dengan cepat menyampaikan hal ini kepada ayah Anda Pangeran Gajah Nata dan Guru Ki Ajar Wurahas Niti berkata Brahmadaru di dalam hatinya, aku harus mendapat perintah-perintah terakhir. Apakah aku harus meninggalkan perempuan cengeng ini, atau ada perintah yang lain yang harus aku lakukan? Sementara itu Raden Ajeng Ceplik pun berdiam diri untuk beberapa saat. Ia merasa bahwa dengan sungguh-sungguh Brahmadaru telah ikut memikirkan keadaannya. Karena itu, maka rasa-rasanya pada saat terakhir, hanya Brahmadaru sajalah orang yang paling mengerti tentang kesulitannya. Karena itu, maka Raden Ajeng Ceplik itu telah melupakan semua pesan embannya tentang Brahmadaru. Bahkan rasa-rasanya ia telah menumpukan semua harapannya kepada anak muda itu. Anak muda yang pernah menyatakan untuk mengikat hubungan batin yang lebih mendalam dengan dirinya. Namun sementara itu, Brahmadaru menjadi kehilangan penalaran. Apalah yang sebaiknya dikatakan dan dilakukan. Ternyata semua yang diharapkan pada gadis itu telah tidak ada lagi. Aku harus mendapat petunjuk dari ayah anda dan guru berkata Brahmadaru di dalam hatinya. Karena itu, maka ia pun kemudian memutuskan untuk minta diri. Namun sudah barang tentu ia tidak dapat dengan serta-merta meninggalkan gadis itu begitu saja. Brahmadaru menjadi berdebar-debar ketika tiba-tiba sajarah dan ajeng itu berkata, Kakak Mas Brahmadaru. Bagiku, jalan satu-satunya adalah meninggalkan istana ini. Aku tidak akan dapat menolak atau memohon kepada ayah anda tentang apapun juga atas perempuan dan anak laki-lakinya itu. Ayah anda sudah mengatakan kepadaku bahwa aku hanya dapat menerima kenyataan ini. Sementara ketika dua orang tamu ayah anda memberikan beberapa petunjuk, aku pun menjadi semakin yakin bahwa kenyataan ini tidak dapat dirubah lagi dengan care apapun juga. Karena itu, yang paling mungkin aku lakukan adalah berbuat sesuatu atas diriku sendiri. Maka sebaiknya aku meninggalkan istana ini saja. Biarlah aku ikut kemana Kakak Mas pergi. Jantung Brahmadaru berdentang semakin cepat. Namun anak muda itu harus memecahkan persoalan yang dihadapinya saat itu. Bagaimana caranya untuk minta diri agar ia dapat segera berbicara dengan ayah andanya dan gurunya. Namun akhirnya Brahmadaru itu pun menemukan akal juga. Dengan cerdik ia berkata, Dia Jeng. Baiklah aku ikut memikirkannya, apa yang sebaiknya Dia Jeng lakukan. Justru untuk itu, agar semuanya dapat aku lakukan dengan yakin, maka biarlah aku bertemu dengan ayah anda Gajah Nata. Mungkin aku akan dapat memohon segalanya dipercepat. Dengan demikian Dia Jeng tidak semata-mata meninggalkan istana ini. Jika ayah anda Gajah Nata setuju segalanya dipercepat, diantara kita tidak akan timbul persoalan. Maksudku diantara keluargamu dan keluargaku. Berbeda dengan jika aku membawa Dia Jeng begitu saja. Meskipun demikian segalanya akan aku pikirkan kemudian setelah aku berbicara dengan ayah anda. Jika ayah anda Gajah Nata berkeberatan, Mungkin aku sependapat dengan Dia Jeng untuk meninggalkan istana ini dengan diam-diam. Raden Ajeng Ceplik mengangguk-angguk. Katanya, segalanya terserah kepada kakang Mas Brahmadaru. Karena itu, sebaiknya aku mohon diri. Biarlah segalanya dapat segera kita selesaikan dengan cepat berkata Brahmadaru kemudian. Dengan demikian maka Brahmadaru itu pun segera bangkit. Raden Ajeng Ceplik mengantarkannya sampai ke tangga. Namun dalam pada itu, di luar sadarnya, Brahmadaru telah berpaling. Dilihatnya Raden Ajeng Ceplik, itu sekilas. Sudah berpuluh kali Brahmadaru memandang wajah dan tubuh Raden Ajeng Ceplik. Namun rasa-rasanya saat itu ia telah melihatnya dengan jelas segala lekuk tubuh gadis itu. Kulitnya yang kuning dan tubuhnya yang semampai. Wajahnya meskipun muram, namun gadis itu memang sangat cantik. Gila geram Brahmadaru, gadis itu memang sangat menarik. Tetapi tidak ada gunanya lagi aku mempersulit diri untuk mengawininya, meskipun rasa-rasanya ingin juga membawanya. Sejenak kemudian, Brahmadaru yang kecewa itu telah meninggalkan Istana Pangeran Senawa Sesa. Namun dengan demikian justru telah tumbuh perasaan dendam kepada keluarga itu. Keluarga yang telah melenyapkan segala macam impian dan harapannya. Sementara itu sifat-sifatnya yang selama pergaulannya dengan Raden Ajeng Ceplik telah ditekannya untuk tidak muncul sehingga yang nampak oleh gadis itu adalah sifat-sifat yang baik semata-mata, tiba-tiba telah melonjak sampai ke kepala. Dengan tergesa gesa Brahmadaru kembali ke Istana Ayahandanya. Dengan tergesa gesa pula ia melaporkan apa yang telah terjadi dan apa yang telah didengarnya di Istana Pangeran Senawa Sesa. Pangeran Gajah Nata menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya kepada Ki Ajarwara Hasniti, aku juga sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Brahmadaru tentang pusaka. Meskipun hanya baru satu-dua orang di Istana Demak, namun seakan-akan Kang Jeng Sultan justru telah mengakui bahwa pusaka dan harta benda itu telah kembali ke perbendaharaan. Aneh berkata Ki Ajarwara Hasniti, apakah Pangeran Senawa Sesa sudah gila? Seandainya pusaka dan harta benda itu benar-benar telah kembali, apakah Pangeran Gajah Nata tidak melihat atau mendengar, harta benda yang tidak ternilai itu dibawa masuk ke dalam ruang perbendaharaan? Aku tidak tahu pasti, apakah harta, benda dan pusaka itu benar-benar telah dibawa masuk atau sekedar untuk mengamankannya saja jawab Pangeran Gajah Nata, tetapi yang hampir pasti adalah bahwa Kang Jeng Sultan sudah mengetahuinya langsung dari Adimas Pangeran Senawa Sesa. Aku masih belum yakin berkata Ki Ajarwara Hasniti, aku harus menemukan satu care yang baik untuk memastikannya. Tetapi Pamanda Pangeran Senawa Sesa telah mengatakan hal itu kepada dia Jeng Ceplik. Bahkan hal itu dilakukan sehubungan dengan kehadiran perempuan yang dikatakan sebagai istrinya dan seorang anak laki-lakinya itu. Ki Ajarwara Hasniti menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, jika demikian gadis itu, tidak ada artinya lagi bagi mungger. Kita harus mencari care lain untuk mendapatkan harta benda dan pusaka itu jika masih belum masuk ke dalam bilik perbendaharaan. Apakah kita akan dapat menemukannya bertanya Pangeran Gajah Nata? Ki Ajarwara Hasniti mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, kita akan berusaha. Kita akan selalu berusaha. Pangeran Gajah Nata mengangguk-angguk. Tetapi baginya jalan sudah menjadi terlalu gelap. Meskipun demikian ia tidak ingin mengecewakan Ki Ajarwara Hasniti, sehingga karena itu, maka, ia pun tidak membantahnya. Namun sementara itu Brahmadaru pun bertanya, lalu, bagaimana dengan dia jengceplik? Apakah kita tidak akan memerlukannya lagi untuk kepentingan ini? Tidak jawab gurunya, anak itu tidak berarti apa-apa lagi. Apalagi jika pusaka dan harta benda itu benar-benar sudah kembali ke perbendaharaan istana. Jika belum, apakah dia jengceplik masih akan ada artinya bertanya Brahmadaru? Ki Ajarwara Hasniti mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berdesis, mungkin masih ada gantinya. Untuk apa bertanya Pangeran Gajah Nata? Puteri itu dapat kita ambil. Kita akan mengembalikan puteri itu, tetapi untuk ditukar dengan keterangan tentang pusaka dan harta benda. Jika Pangeran Senawasesa bersedia menunjukannya, maka kita akan dapat mendahului Kang Jeng Sultan Demak untuk mengambilnya berkata Ki Ajarwara Hasniti. Tidak ada gunanya jawab Pangeran Gajah Nata, Adimas Pangeran Senawasesa akan dapat melaporkan apa yang terjadi itu kepada Kang Jeng Sultan Kelak. Jika kita sudah mengembalikan ceplik, sementara ceplik pun akan dapat mengatakan siapakah yang telah mengambilnya. Tetapi Brahmadaru Hasniti tertawa. Katanya, puteri itu mengenal Angger Brahmadaru. Puteri itu akan mengenal pula Pangeran Gajah Nata. Tetapi ia tidak akan mengenal orang lain. Dan aku akan memerintahkan orang lain itu untuk mengambilnya. Orang yang asing sama sekali bagi para bangsawan di Demak. Kemudian, setelah Pangeran mendapat keterangan dari Pangeran Senawasesa tentang tempat harta benda itu disembunyikan dan sudah dibuktikan kebenarannya, maka Pangeran Senawasesa itu akan dapat dihapuskan saja dari sederetan bangsawan di Demak. Dengan demikian, maka semua jejak akan terhapus. Pangeran Gajah Nata mengangguk-angguk. Namun kemudian ia berdesis, tetapi apakah aku akan sampai hati melakukannya? Adimas Senawasesa adalah saudaraku. Dan gadis itu adalah kemanakanku. Pusaka dan harta benda itu nilainya jauh lebih besar dari Pangeran Senawasesa dan Raden Ajeng Ceplik. Karena itu, maka beberapa kelompok dari berbagai padepokan telah mengorbankan begitu banyak orang untuk menemukannya. Namun ternyata mereka gagal. Jika kita kemudian hanya mengorbankan dua orang saja, apakah artinya yang dua orang itu berkata Ki Ajarwira Hasniti? Dalam pada itu Brahmadaru pun berkata, aku sependapat dengan guru, Ayah Anda. Jika Ayah Anda memberi izin kepadaku, maka aku akan melakukannya. Aku akan mengambil diajeng keluar dari istana Pamandasenawasesa. Kemudian datang orang asing itu dan berpura-pura merampas diajeng. Dengan demikian, maka ia tidak akan menuduhku seandainya pada satu saat ia akan tetap hidup. Pangeran Gajah Nata hanya mengangguk-angguk saja. Jika itu sudah menjadi kebulatan niat antara anaknya dan gurunya, maka ia tidak akan menjegahnya. Demikianlah, akhirnya segala sesuatunya telah dibicarakan antara Ki Ajarwira Hasniti dengan Brahmadaru. Sehingga akhirnya keduanya telah menemukan kesepakatan. Adalah kebetulan sekali, bahwa diajeng ceplik minta kepadaku untuk membawanya pergi berkata Brahmadaru. Keduanya pun kemudian menetapkan di mana hal itu akan dilakukan dan kapan sebaiknya. Brahmadaru pun kemudian minta diri sambil berkata, Aku akan menemui diajeng ceplik. Aku akan minta kepadanya untuk keluar dari halaman istana. Aku menunggunya di pintu butulan yang tidak terjaga. Semuanya akan dapat berjalan dengan lancar. Dan sebaiknya aku lakukan menjelang tengah malam. Gurunya sependapat, sehingga Brahmadaru pun kemudian minta diri untuk menemui Raden Ajeng Ceplik. Di istana Pangeran Senawasusa, Brahmadaru disambut dengan penuh harapan oleh Raden Ajeng Ceplik. Sementara itu, emban pemomongnya menjadi cemas melihat kehadiran Brahmadaru yang seakan-akan hilir mudik di hari itu. Tetapi emban itu tidak dapat berbuat apapun juga, selain mencari kesempatan untuk memperingatkan Raden Ajeng Ceplik. Kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi atas dirinya. Seperti yang sudah dibicarakannya dengan gurunya, maka Brahmadaru pun kemudian menyatakan kesediaannya untuk pergi bersama Raden Ajeng Ceplik. Ayahanda Gajah Nata tidak dapat mempercepat persoalan di antara kita. Tetapi ayahanda bersedia melindungi jika kita memang ingin melarikan diri. Tetapi keruk yang kita tempuh harus sedemikian cermatnya, sehingga tidak seorang pun yang mengetahui bahwa kita telah pergi bersama-sama kecuali ayahanda Gajah Nata berkata Brahmadaru perlahan-lahan sekali sehingga hanya dapat didengar oleh Raden Ajeng Ceplik saja. Aku serahkan segalanya kepadamu kakang mas Brahmadaru desis Raden Ajeng Ceplik. Dengan teliti Brahmadaru memberikan pesan kepada adik sepupunya agar mereka tidak akan mengalami kesulitan. Katanya, jika kepergian kita diketahui oleh Pamanda Senawasusa, maka mungkin sekali Pamanda akan menghukumku. Ayahanda tidak akan memperdulikanku lagi berkata Raden Ajeng Ceplik, kemanapun aku pergi agaknya ayahanda tidak lagi mempersoalkan. Kembali atau tidak kembali, karena ayahanda telah mendapat ganti yang lebih lengkap. Seorang istri dengan seorang anak laki-laki yang mampu menolongnya. Jadi, apakah artinya aku seorang perempuan yang tidak mampu berbuat apa-apa ketika segerombolan orang datang menculik ayahanda dari istana ini, selain jatuh pingsan? Mungkin memang demikian di Ajeng. Tetapi mungkin juga, Pamanda merasa tersinggung karenanya meskipun tidak menghiraukan di Ajeng lagi. Karena itu, kita memang harus berhati-hati berkata Brahmadaru. Ia pun kemudian memberikan petunjuk, bahwa lewat tengah malam Raden Ajeng Ceplik harus keluar dari pintu butulan yang tidak dijaga. Bukankah di Ajeng dapat melakukannya bertanya Brahmadaru? Ya kakang mas. Di sebelah gandok ada sebuah pintu butulan yang dalam keadaan biasa tidak dijaga. Tetapi pintu gandok itu diselarak dengan kuat dari dalam jawab Raden Ajeng Ceplik. Di Ajeng dapat membukanya bertanya Brahmadaru pula. Tentu. Aku dapat membukanya dan aku dapat keluar dari pintu itu jawab Raden Ajeng Ceplik. Baiklah. Jadi aku akan menunggu di luar pintu butulan di sebelah gandok kiri. Bukankah begitu bertanya Brahmadaru? Ya kakang mas. Mudah-mudahan para tamu ayah anda itu sudah tertidur nyenyak jawab Raden Ajeng Ceplik. Mereka tidak berkepentingan. Mereka tidak akan menghiraukan kita. Mereka tidak akan berbuat apa-apa berkata Brahmadaru. Demikianlah ketika semua pembicaraan telah masak, Brahmadaru itu pun minta diri meninggalkan istana itu. Sekali lagi ia memberikan beberapa pesan, agar Raden Ajeng Ceplik tidak salah langkah. Sepeninggal Brahmadaru, Raden Ajeng Ceplik menarik nafas dalam-dalam. Seolah-olah ia telah mendapatkan jalan keluar dari kesulitannya. Jika ia keluar dari istana itu, maka ia tidak akan merasa lagi tersiksa. Justru karena itu, maka rasa-rasanya hari menjadi sangat lamban. Matahari seakan-akan tidak bergerak di tempatnya. Namun akhirnya malam pun turun juga. Perlahan-lahan matahari terbenam di balik gunung. Emban pemomong Raden Ajeng Ceplik itu menjadi heran karena di sore itu Raden Ajeng Ceplik tidak nampak terlalu sedih seperti sebelumnya. Bahkan Raden Ajeng Ceplik itu telah mulai memperhatikan dirinya lagi. Berbenah diri dan sedikit berhias. Mudah-mudahan puteri dapat segera wajar kembali berkata emban itu di dalam hatinya. Tetapi bagaimanapun juga ia menjadi kecewa jika yang dapat memulihkan kegembiraan Raden Ajeng Ceplik itu adalah Raden Brahmadaru. Ia akan menuntut terlalu banyak berkata emban itu di dalam hatinya pula bahkan puteri akan melupakan semua pesan-pesanku sehingga ia akan jatuh ke dalam satu keadaan yang tidak akan kalah pahitnya dari kenyataan yang dihadapinya sekarang. Bahkan jauh lebih pahit. Tetapi emban itu masih belum berbuat apa-apa. Jika dengan demikian keadaan puteri menjadi suam kembali, ia akan menanggung akibatnya pula. Dalam pada itu, setelah makan malam, puteri itu pun duduk sesaat diserambi. Meskipun udara malam mulai dingin, tetapi puteri itu tidak menghiraukannya. Bahkan dengan teliti dia matinya gandok yang disediakan bagi para tamu ayahandanya. Di paling depan adalah sebuah ruang yang tidak terlalu luas. Kemudian bilik yang dipergunakan oleh para tamunya laki-laki. Sebuah longkangan kecil di belakang membatasinya dengan bilik yang dipergunakan oleh dua orang perempuan. Yang tua di antara mereka tentu yang dimaksud oleh ayahandanya. Endang serini yang sebenarnya adalah ibu tirinya. Ia begitu angkuh. Sama sekali tidak mau berkenalan dengan aku seperti juga perempuan yang muda, yang katanya memiliki kemampuan seorang laki-laki. Apalagi jika nanti perempuan itu sudah dinyatakan dengan resmi oleh ayahanda, bahwa perempuan itu adalah istri pangeran Senawa Sesa. Maka ia tentu akan lebih menghina aku lagi. Bahkan mungkin ia tidak akan memberi aku kesempatan apapun juga sehingga aku akan tersisih. Karena itu, lebih baik aku pergi. Aku tidak mau melihat perempuan itu menyakiti hatiku. Apalagi anaknya, laki-laki. Ia merasa lebih tua dari aku, dan seorang laki-laki pula yang telah mampu menolong ayahanda dari kesulitan berkata Raden Ajeng Ceplik di dalam hatinya. Ternyata gandok itu segera menjadi sepi. Pintu-pintu pun telah tertutup. Tidak seorang pun lagi yang berada di serambi setelah mereka makan malam. Mudah-mudahan mereka tidak mengganggu aku malam nanti berkata Raden Ajeng Ceplik itu di dalam hatinya. Dalam pada itu, ketika malam menjadi semakin malam, maka emban pemomong Raden Ajeng Ceplik itu pun dengan hati-hati telah mempersilahkan puteri itu masuk ke dalam. Malam terlalu dingin puteri berkata embannya itu. Puteri itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku memang memerlukan kesejukan bibi. Malam terasa segar dan aku sama sekali tidak merasa dingin. Tetapi sebaiknya puteri masuk ke dalam. Angin malam dapat membuat puteri sakit sahut embannya. Raden Ajeng Ceplik tidak mau membuat embannya menjadi curiga. Karena itu, maka ia pun kemudian bangkit dan masuk ke bilik tidurnya. Setelah minum beberapa teguk, maka Raden Ajeng Ceplik itu pun kemudian membaringkan dirinya sambil berkata, Bibi, jangan hiraukan aku lagi. Aku sudah tidak apa-apa. Aku mengerti apa yang dikatakan oleh Ayahanda dan apa yang dikatakan oleh tamu-tamu Ayahanda. Jika kau ingin tidur di bilikmu sendiri, tidurlah di sana. Tetapi besok pagi-pagi jangan lupa membangunkan aku seperti kebiasaanmu. Aku harus menyediakan minuman bagi tamu-tamu Ayahanda. Emban itu menarik nafas dalam-dalam. Agaknya hati Raden Ajeng Ceplik benar-benar sudah menjadi tenang. Namun kembali emban itu merasa kecewa jika ketenangan itu diperolehnya dari Raden Ramadaru, karena emban itu percaya bahwa Raden Ramadaru sering melakukan tindak yang dapat menodai nama baik seorang gadis, bermodalkan ketampanan wajahnya dan kemampuannya berpura-pura menghadapi gadis-gadis itu. Sepeninggal embannya, Raden Ajeng Ceplik pun segera bermenah diri. Ia tidak akan membawa pakaian kecuali yang dipakainya dan selembar kain panjang. Tetapi Raden Ajeng Ceplik telah menyiapkan semua perhiasannya yang diletakkannya di dalam sebuah peti kecil. Hanya peti kecil itu sajalah yang akan dibawa oleh Raden Ajeng Ceplik. Perhiasan itu akan dapat dijualnya jika ia memerlukan uang selama ia berada di dalam tempat persembunyiannya, sampai saatnya ia benar-benar dapat diterima oleh keluarga pangeran Gajah Nata dengan care apapun juga. Atau meskipun ia harus pergi jauh-jauh dari kota Raja bersama Raden Ramadaru. Demikianlah, malam pun menjadi semakin malam. Ketika ayam jantan terdengar berkokok, maka Raden Ajeng Ceplik pun telah mempersiapkan diri. Sebentar lagi aku harus meninggalkan istana ini. Istana yang sudah aku hauni lebih dari 17 tahun berkata Raden Ajeng Ceplik itu di dalam hatinya. Demikianlah, ketika Raden Ajeng itu merasa bahwa malam telah melampaui pertengahannya, maka ia pun dengan sangat berhati-hati telah keluar dari biliknya. Dengan sangat berhati-hati pula Raden Ajeng Ceplik telah membuka pintu samping dan keluar ke Serambi. Malam terasa sangat sepi. Di regol depan beberapa orang masih terkantuk-kantuk dan bertahan untuk tidak terhidur. Mereka tidak akan membiarkan peristiwa hilangnya Pangeran Senawasesa itu terulang lagi, namun dalam keadaan sehat, maka Pangeran Senawasesa adalah orang yang sulit untuk dikuasai oleh siapapun juga. Bahkan, justru karena di gandok ada beberapa orang tamu yang memiliki ilmu yang tinggi, maka para penjaga itu seakan-akan telah memastikan bahwa malam itu tidak akan terjadi sesuatu di istana itu. Namun dalam pada itu, Raden Ajeng Ceplik telah turun dari tangga Serambi istananya, menyelusuri dinding rumah ke arah belakang. Kemudian dengan sangat hati-hati Raden Ajeng Ceplik itu pun melintasi longkangan dan berhenti di bawah sebatang pohon kantil di halaman samping. Dalam keadaan yang biasa, Raden Ajeng Ceplik tidak akan berani turun ke halaman. Bahkan untuk pergi ke pakiwan pun Raden Ajeng Ceplik sering membangunkan embannya yang tidur di bilik belakang. Dalam pada itu, ketika Raden Ajeng Ceplik yakin bahwa tidak ada orang yang melihatnya, maka ia pun telah berlari-lari kecil menuju ke pintu butulan yang diselarak. Dengan sangat hati-hati pula, maka Raden Ajeng Ceplik itu pun telah mengangkat selarak yang berat itu. Sejenak kemudian, maka pintu butulan itu pun telah terbuka. Demikian Raden Ajeng Ceplik melangkah keluar, maka terdengar suara lambat di sebelah, di Ajeng Ceplik. Raden Ajeng Ceplik tertegun, ia pun menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Brahmadaru muncul di dalam mie kegelapan, sambil berdesis, ini aku di Ajeng. Oh, syukurlah kakang mas. Aku sudah cemas, bahwa kakang mas tidak akan datang jawab Raden Ajeng Ceplik dengan berbisik. Kenapa tidak? Bukankah aku bukan pembual? Aku melakukan apa yang aku katakan. Aku memegang setiap janji yang aku ucapkan jawab Brahmadaru. Terima kasih kakang mas desis Raden Ajeng Ceplik. Nah, jangan terlalu lama. Mari, kita tidak mempunyai banyak waktu. Jika para peronda itu nanti mengelilingi halaman istana dan mereka menemukan pintu butulan itu terbuka, maka kita akan mengalami kesulitan berkata Brahmadaru kemudian. Demikianlah, maka Brahmadaru pun kemudian membawa Raden Ajeng Ceplik berjalan menyusuri dinding istana. Namun kemudian mereka pun memasuki sebuah jalan sempit dan mulai menjauhi istana itu. Raden Ajeng Ceplik masih berpaling. Ada satu perasaan yang tergetar di hatinya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa pada satu saat ia harus meninggalkan istana itu dengan care yang aneh. Dengan care yang tidak sewajarnya. Tetapi Raden Ajeng Ceplik telah memilih care itu. Namun dalam pada, itu, demikian Raden Ajeng Ceplik dan Brahmadaru meninggalkan pintu butulan itu, dua orang penjaga regol telah bersiap-siap untuk meronda berkeliling. Mari berkata yang seorang, kau hanya menguap saja. Bagaimanapun juga, kita tidak boleh lengah. Kawannya bangkit berdiri. Tetapi ia masih menggeliat dan menguap sekali lagi. Saat-saat begini, justru saat yang paling baik untuk mengantuk jawab kawannya yang menggeliat itu. Mengantuk atau tidur bertanya yang lain. Mengantuk. Bukan tidur. Jika kita tidur, maka kita tidak akan dapat merasakan lagi. Tetapi jika kita duduk terkantuk-kantuk sambil bersandar di sudut dinding, alangkah nikmatnya. Sesaat kita terlena, sesaat kita tersandar jawab kawannya. Ah, kau memang pemalas geram yang lain, mari kita akan meronda. Demikianlah kedua orang itu pun kemudian memandi tombak-tombak mereka. Perlahan-lahan mereka melangkah berkeliling. Mereka menyusuri dinding halaman. Dengan cermat mereka memperhatikan setiap sudut. Bahkan gandok yang berisi para tamu itu pun tidak terlepas dari pengamatan mereka. Beberapa langkah kemudian, maka mereka pun mulai memasuki bayangan sebatang pohon kantil. Mereka tertegun ketika mereka melihat pintu butulan. Bahkan keduanya pun kemudian telah melangkah mendekati. Namun ternyata pintu butulan itu masih tertutup rapat. Selaraknya masih terpasang dengan kuat. Tidak ada bekas apapun juga yang pantas mereka curigai. Tidak ada apa-apa desis yang seorang, pintu itu masih tertutup rapat. Siapa yang akan membuka pintu itu di malam hari bertanya kawannya. Yang lain tidak menyaut. Namun kemudian keduanya pun melangkah menjauh meneruskan tugas mereka mengelilingi seluruh halaman. Maka dengan demikian, tidak seorang pun dari para pengawal yang mengetahui bahwa Raden Ajeng Ceplik telah meninggalkan istana bersama Brahmadaru. Dan tidak seorang pun dari mereka yang pernah mengetahui bahwa regol butulan itu pernah terbuka. Sementara itu, Raden Ajeng Ceplik dan Brahmadaru telah melintasi beberapa halaman rumah di sebelah istana Pangeran Senawasesa. Semakin lama mereka berjalan semakin jauh. Bahkan mereka pun berjalan semakin cepat, agar mereka tidak dapat dilacak lagi oleh para petugas di istana Pangeran Senawasesa seandainya ada di antara mereka yang mengetahuinya. Di sepanjang jalan, keduanya tidak terlalu banyak terbicara. Raden Brahmadaru telah membimbing Raden Ajeng Ceplik dan kadang-kadang menariknya untuk berjalan lebih cepat. Marilah di Ajeng. Jika para pengawal menemukan pintu butulan itu terbuka, maka mereka akan menyadari bahwa kau tidak ada di dalam bilikmu berkata Raden Brahmadaru. Raden Ajeng Ceplik tidak menjawab. Ia berusaha untuk berjalan secepat-cepat dapat dilakukannya. Bahkan karena ia tidak ingin mengalami kesulitan jika para pengawal sempat menyusulnya, maka dengan tidak segan-segan Raden Ajeng Ceplik itu telah menyingsingkan kain panjangnya sampai ke lutut. Demikianlah keduanya menjadi semakin jauh dari istana Pangeran Senawasesa, mereka kemudian memasuki daerah yang sepi dan tidak banyak dihuni orang. Bahkan semakin lama mereka menjadi semakin jauh masuk ke daerah yang ditumbuhi oleh batang-batang perdu di sela-sela pategalan. Kita kemana kakang mas bertanya Raden Ajeng Ceplik? Semakin jauh semakin baik di Ajeng jawab Brahmadaru. Apakah kakang mas sudah menentukan tujuan bertanya Raden Ajeng Ceplik? Kita akan pergi ke sebuah padukuhan di seberang hutan perdu. Aku mempunyai seorang pekatik yang tinggal di padukuhan itu. Sedikit di luar kota raja. Ayah anda sudah memerintahkan pekatik itu untuk menyiapkan tempat bagimu jawab Brahmadaru. Raden Ajeng Ceplik tidak bertanya lagi. Ia menurut saja ketika Brahmadaru membimbingnya memasuki hutan perdu. Dalam, pada itu, perjalanan itu pun menjadi semakin sulit sehingga Raden Ajeng Ceplik harus menyingsingkan kain panjangnya lebih tinggi lagi, agar tidak tersangkut-sangkut pepohonan perdu. Tanpa berperasangka apapun juga, ia mengikut saja kemana Brahmadaru membawanya. Sebenarnya lah Brahmadaru membawa Raden Ajeng Ceplik ke tempat yang memang sudah ditentukan. Tetapi tidak di rumah seorang pekatik seperti yang dikatakan oleh Brahmadaru. Mereka berdua menuju ke tempat yang sudah ditentukan bersama dengan burunya. Sebagaimana telah disepakati, di tempat itu sudah menunggu seorang yang ditugaskan oleh Ki Ajaru Rahasniti untuk merampas Raden Ajeng Ceplik dan membawanya ke tempat yang tersembunyi. Dengan demikian, maka mereka akan dapat memaksa pangeran Senawasesa untuk menunjukkan di mana ia menyimpan pusaka dan harta benda yang tidak ternilai harganya itu. Terima kasih telah menonton!